Saat ini, terdapat lebih banyak lagi luka dengan berbagai ukuran di tubuhnya. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Yang tersisa di tempat latihan hanyalah kehaningan. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap Yautian yang marah seolah dia badut. Telapak gelombang yang tumpang tindih. Raungan marah terdengar lagi dari lapangan latihan seni bela diri yang tenang. Semua orang tidak percaya, Wang Chen menerkam Yautian sekali lagi, melancarkan serangan baliknya. Dua puluh telapak tangan gelombang yang tumpang tindih terbang menuju Yautian. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan angin dari telapak tangan bersiul. Bayangan telapak tangan yang memenuhi langit bagaikan deru ombak laut, gelombang demi gelombang, dan momentumnya bagaikan pelangi. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Yautian, yang sudah terbakar amarah, menjadi semakin merah saat melihat pemandangan ini. Selain bekas luka dan bekas hangus di wajahnya, dia terlihat semakin garang. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah kalah dari seorang seniman bela diri sejati yang baru saja memasuki gerbang dalam. Melihat Wang Chen masih berani mengambil inisiatif melakukan serangan balik saat ini, Yautian hampir marah. Dengan raungan marah, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan menerkam Wang Chen. Pada saat ini, seluruh lapangan latihan seni bela diri melepaskan diri dari keheningan sebelumnya dan menjadi hidup. Sebagai seniman bela diri sejati yang baru saja memasuki sekte dalam, merupakan hal yang luar biasa bisa mendapatkan keuntungan seperti itu di kesempatan seperti itu. Saat ini, Wang Chen sebenarnya berani melawan. Meskipun Yautian terluka, meskipun dia kehilangan seluruh mukanya. Namun, kekuatannya masih ada. Cedera di tubuhnya paling banyak akan sedikit mempengaruhi kekuatannya, tapi itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Kekuatan artis bela diri peringkat enam bukan hanya untuk pertunjukan. Bahkan jika dia terpengaruh, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilawan oleh Wang Chen. Tingkat mistik tinggi, telapak tangan penghilang angin. Jurus pertama Yautian adalah teknik bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki teknik bela diri peringkat bumi. Jumlah seniman bela diri di benua yang memiliki teknik bela diri peringkat bumi terlalu sedikit. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, keduanya terjebak dalam jalan buntu. Tepuk tangan terdengar terus-menerus, seperti guntur dari sembilan surga. Yang mengejutkan semua orang, Wang Chen tampaknya tidak dirugikan. Dia sebenarnya mampu bertahan melawan Yautian dalam konfrontasi langsung. Inikah kekuatan Wang Chen? Astaga, seberapa kuat dia? Apakah dia benar-benar anggota baru dari sekte luar? Benar-benar tidak manusiawi. Kali ini, semua orang tercengang dan saling memandang. Hari ini, Wang Chen benar-benar membawa terlalu banyak kejutan kepada semua orang, menyebabkan mereka tidak dapat memahaminya. Pertama, dia menekan Yao Yuan, pejuang sejati peringkat sembilan. Ini sudah merupakan hasil yang mengerikan, namun pada akhirnya, dia dengan paksa mengalahkan petarung sejati pangkat sembilan, berturut-turut melewati tiga peringkat untuk mengalahkan lawannya. Ini jelas merupakan salah satu hasil terbaik di seluruh Beijing. Namun, ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, Yao Tian, yang merupakan seorang seniman bela diri, sangat menderita. Kini, Yao Tian masih berani membalas dan menemui jalan buntu. Ini sungguh tidak terbayangkan. Keduanya menemui jalan buntu, dan Wang Chen secara bertahap ditekan. Meskipun teknik bela diri Xiao Chen sangat kuat, intisarinya tidak sebanding dengan lawannya. Selanjutnya, Xiao Chen telah mengeksekusi dua ledakan cahaya azure secara berurutan. Saat ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia telah meremehkan kemampuan seniman bela diri. Artis bela diri peringkat enam jauh melampaui imajinasinya. Dari sudut pandang Wang Chen, setelah dua ledakan cahaya azure berturut-turut, Yao Tian seharusnya terluka parah dan kemampuannya akan sangat berkurang. Dia seharusnya mengambil kesempatan ini untuk meraih keunggulan. Baru sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Setelah ledakan cahaya azure, intisari di tubuhnya hampir habis seluruhnya. Mengeksekusi 20 telapak gelombang yang tumpang tindih sangatlah berat. Pada saat ini, telapak angin pengusir Yao Tian memiliki kekuatan setidaknya 18 ribu kati. Untungnya, dia sepertinya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya, jadi dia hanya bisa menampilkan kekuatan sebenarnya sekitar 4 ribu kati. Dia hanya bisa menampilkan lebih dari 40 persen kekuatan aslinya. Meskipun telapak tangan gelombang tumpang tindih milik Wang Chen hanya memiliki kekuatan sekitar 12 ribu kati, dia dapat menampilkan 70 persen dari kekuatan sebenarnya, yaitu sekitar 4 ribu kati dari kekuatan sebenarnya. Untuk sesaat, itu bukanlah kekalahan total. Namun, Wang Chen sangat jelas bahwa ini hanya situasi sementara. Saat pertempuran berlanjut, serangan Yao Tian terus berlanjut, dan kekuatan sebenarnya yang bisa dia tunjukkan akan terus meningkat seiring dengan serangan mulusnya. Serangan halus bisa mengurangi konsumsi energinya. Untuk sesaat, Wang Chen menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Di saat yang sama, Yao Tian, yang bertarung dengan Wang Chen, juga terkejut. Meski terkena luka-lukanya, kemampuannya tetap kuat. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Yao Tian untuk waktu yang lama, yang membuatnya kehilangan muka. Dia bahkan lebih terkejut lagi dengan Wang Chen. Apakah ini benar-benar kekuatan dari seniman bela diri sejati? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tidak heran kalau Yao Yuan akan kalah darinya. Pantas saja dia dikenal sebagai jenius di sekolah Xing Chen. Namun, dengan sangat cepat, dia melihat Yao Yuan terbaring di tanah dengan wajah pucat. Ekspresi Yao Tian berubah dingin lagi, Huff, belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Yao Yuan mengatakan hal yang sama tadi, tapi hasilnya jelas. Wang Chen tidak mau kalah. Dengan kemunculan Yao Tian, dia tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir damai. Justru karena itulah dia memilih untuk mengambil langkah pertama. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bertarung dengan artis bela diri. Saat ini dia belum berada pada level itu. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan kalah jika ini terus berlanjut, kebanggaan pada tubuh Wang Chen menentukan bahwa dia tidak akan tunduk pada lawannya. Terlebih lagi, dia sangat jelas bahwa meskipun dia sujud sekarang, Yao Tian tidak akan melepaskannya. Kamu mendekati kematian, fakta bahwa Wang Chen masih berani membalas membuat Yao Tian semakin marah. Sambil mengaum, dia meningkatkan intensitas serangannya. Dia bahkan tidak peduli lukanya masih mengeluarkan darah akibat pertarungan yang intens. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah mencabik-cabik Wang Chen. Di belakang, melihat Wang Chen benar-benar mampu bertarung dengan Yao Tian, pendeta ke-8 juga tercengang. Dia sangat terkejut dan kemudian menunjukkan senyuman gembira saat dia menyaksikan dengan tenang. Anak ini masih mempunyai kekuatan untuk bertarung. Seperti yang dikatakan Imam ke-5, pertempuran sengit mungkin bisa membantunya menembus belenggu di depannya. Jika dia ingin menerobos lagi, biarkan dia bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, lapangan seni bela diri sedang gempar. Setelah keterkejutan awal, semua orang menjadi bersemangat dengan kekuatan Wang Chen. Pertarungan antara seniman bela diri sejati dan seniman bela diri adalah kejadian yang jarang terjadi. Saat pertempuran berlanjut, kekuatan batin sejati di tubuh Wang Chen mulai habis dan diakhirnya menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia telah meremehkan kekuatan lawannya. Di bawah telapak penghilang angin, dia mundur selangkah demi selangkah. Telapak penghilang angin adalah teknik bela diri tingkat hitam tingkat tinggi. Sekali digunakan akan menimbulkan hembusan angin kencang. Tidak hanya serangan fisik, juga akan menimbulkan hembusan angin kencang untuk memblokir serangan lawan. Poin ini saja sudah cukup untuk menekan Wang Chen. Perbedaan kekuatan mereka secara bertahap menjadi jelas. Wang Chen dikelilingi oleh bahaya sementara Yautian menjadi semakin ganas seiring berlangsungnya pertempuran. Yautian memiliki senyum sinis di wajahnya dan tatapan dingin di matanya. Bang! Setelah benturan telapak tangan lainnya, seluruh tubuh Wang Chen terlempar. Setelah mundur lebih dari 10 meter, dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, kekuatan batin sejatinya benar-benar habis dan kekuatan fisiknya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bajingan kecil, pergi dan mati, melihat Wang Chen yang jatuh ke tanah, Yautian tertawa sinis dan menerkamnya lagi. Sebelumnya, orang ini telah membuatnya kehilangan muka. Sekarang, dia akhirnya bisa membalas dendam. Yautian mengeluarkan aura pembunuh yang kuat. Wang Chen, melihat pemandangan ini, siang kiankan dan yang lainnya berseru. Tanpa ragu, mereka bergegas menuju Wang Chen, berharap bisa memblokir serangan Yautian. Pada saat yang sama, sosok di ujung terluar kerumunan tersenyum ketika melihat adegan ini, Wang Chen, lumayan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia tiba-tiba bergegas menuju medan perang. Di belakangnya, pendeta kedelapan melihat situasinya, terutama sosok yang bergegas keluar dari belakang. Dia menghentikan langkahnya dan terus menonton dari jauh dengan penuh minat. Anak kecil ini, Wang Chen, telah memberinya banyak kejutan hari ini. Melihat Yautian menerkamnya lagi, tatapan kejam melintas di mata Wang Chen. Menahan rasa sakit di tubuhnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Uh! Organ-organ internalnya sepertinya telah bergeser posisinya saat dia dengan keras mengeluarkan setegup darah. Lalu, dia menyeka darah di sudut mulutnya. Melihat Yautian, Wang Chen sebenarnya ingin menerkamnya lagi. Mati! Melihat Wang Chen masih belum tahu apa yang baik untuknya, Yautian meraung marah. Telapak tangan penyebar angin sangat ganas, menyeret deretan bayangan palem ke arah Wang Chen. Sebelum bayang-bayang palem datang, angin kencang datang lebih dulu. Sekali lagi, Wang Chen, yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, diguncang mundur tiga hingga empat langkah dan mengeluarkan setegup darah lagi. Kemudian, Yautian telah tiba di depan Wang Chen dan menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Wang Chen tanpa ampun. Wang Chen, melihat serangan Yautian hendak mencapai Wang Chen, siang kiankan dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas melewati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke depan Wang Chen. Kemudian, saat telapak tangan Yautian hendak mendarat di Wang Chen, dia berdiri di depan Wang Chen dan memblokir telapak tangan itu. Bang! Suara tepuk tangan terdengar, dan pada saat berikutnya, Yautian, yang memiliki senyum sinis di wajahnya, mundur dengan eksplosif. Adapun Wang Chen, dia dilindungi oleh sosok di belakangnya dan tidak menerima serangan Yautian. Cheng Liang! Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, Yautian melihat dengan jelas orang yang berdiri di depan Wang Chen, yang membantunya memblokir salah satu serangannya, dan meraung. Pada saat ini, orang yang berdiri di depan Wang Chen dan membantunya memblokir serangan Yautian sebenarnya adalah Cheng Liang, yang telah terpilih sebagai murid pribadi bersamanya. Ini adalah salah satu murid inti sekte dalam. Baru saja, Cheng Liang sebenarnya telah membantu Wang Chen. Hal ini menyebabkan Yautian terkejut sekaligus marah. Di saat yang sama, ada juga keraguan di wajahnya. Apa hubungan antara Cheng Liang dan Wang Chen? Mengapa dia membantu Wang Chen? Dia tidak bisa memahaminya. Saat dia hendak menyelesaikan serangan terakhirnya, serangan itu diblokir oleh seseorang. Ini seperti membuang sampah di tengah tiba-tiba diblokir. Hal ini membuat Yautian sangat tidak nyaman dan marah. 212. Cheng Liang sebenarnya membantu Wang Chen. Ini akan menjadi menarik. Yautian tidak akan bisa membalas dendam untuk dua murid inti. Ya, Yautian tidak akan bisa membalas dendam. Mendengar perkataan Cheng Liang, orang-orang di belakang mulai berdiskusi lagi. Sebelumnya, saat melihat Wang Chen dikalahkan, Yautian mengejarnya dan mengira Wang Chen akan mendapat masalah kali ini. Siapa sangka Cheng Liang tiba-tiba muncul? Selain itu, jelas bahwa Cheng Liang berada di pihak Wang Chen. Dia tidak hanya menghentikan serangan terakhir Yautian, tampak jelas dia tidak akan membiarkan Yautian membalas dendam. Di saat yang sama, siang kian kan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Kemudian, dengan semburan energi, mereka bergegas ke sisi Wang Chen dalam sekejap mata dan melindunginya dengan erat di tengah. Mereka memandang Yautian dengan waspada. Bajingan, kamu baik-baik saja. Melihat keadaan Wang Chen yang menyedihkan, K.R. bertanya dengan cemas. Ada bekas darah samar di sudut mulutnya dan ada beberapa luka di tubuhnya. Pakaiannya compang kemping. Setelah dua pertempuran berturut-turut, Wang Chen tidak tahan lagi. Saya baik-baik saja. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tersenyum dan menatap Cheng Liang dengan sedikit keraguan. Kemunculan Cheng Liang jelas di luar dugaan Wang Chen, jadi dia sangat terkejut. Cheng Liang, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi musuhku? Ekspresi Yautian terus berubah saat dia menatap Cheng Liang dan bertanya dengan enggan. Melihat Cheng Liang berdiri di depan Wang Chen dan melindunginya di belakangnya, Yautian sangat marah. Jelas sekali bahwa Cheng Liang menentangnya. Saat serangan terakhirnya akan berhasil, serangan itu dihentikan dengan paksa oleh orang ini. Sekarang, orang ini bahkan menggunakan nada memerintah untuk memintanya berhenti. Bagaimana dia bisa merasa puas? Di saat yang sama, melihat ke arah Cheng Liang, hati Yautian dipenuhi dengan ketidakpuasan. Seorang artis bela diri peringkat 6 dengan kekuatan yang sama dengannya sebenarnya telah menjadi murid langsung. Statusnya telah meningkat ke tingkat yang baru, menyebabkan dia merasa cemburu. Mari kita berhenti di sini dan lupakan masalah ini. Jawaban Cheng Liang sangat sederhana saat dia melihat ke arah Yautian. Lupakan saja, Huff, lelucon yang luar biasa, kamu langsung melukai adikku dan bahkan menyerangku. Karena pertarungan telah dimulai, tidak ada alasan untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Yautian sangat marah hingga dia mulai tertawa. Huff, Yautian, jangan berlebihan. Apa maksudmu hanya Yau Yuan yang boleh menindas orang lain? Dia menyakiti teman kita terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengeluarkan tantangan. Setelah siang kiankan mengalahkan salah satu dari mereka, dia masih tidak mau menyerah dan terus melanjutkan. Saat itulah Wang Chen bergerak. Sekarang dia telah dikalahkan dan terluka parah. Apa hubungannya dengan kita? Apakah hanya kita yang diperbolehkan berdiri di sini dan membiarkan dia menindas kita tanpa bisa melawan? Bukankah kamu terlalu suka menindas? KR tidak senang. Wajahnya memerah saat dia menanyai Yautian. Apakah semua murid inti sama kejamnya denganmu? Siang kiankan bertanya dengan dingin. Kata-kata keduanya menyebabkan ekspresi Yautian terus berubah. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menatap Yau Yuan yang terluka parah dan berkata, Baiklah, aku akan membiarkan masalah ini berhenti sekarang. Sejak Wang Chen menyerang saya sekarang, itu berarti dia telah menantang saya. Sekarang tantangannya belum berakhir, Anda tidak bisa ikut campur, bukan? Apakah Anda lupa aturan sekte ini? Memutar matanya, Yautian menunjukkan senyuman dingin saat dia bertanya. Dia tahu sedikit tentang karakter Yau Yuan. Bukannya dia belum pernah melihat orang-orang sombong dan lalim di sekte dalam. Karena pihak lain tidak mau melepaskan Yau Yuan, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah Yau Yuan untuk saat ini dan membicarakan tantangan antara dia dan Wang Chen. Menurut peraturan sekolah Singchen, jika kedua belah pihak saling menantang di tempat latihan seni bela diri dan hasilnya tidak diputuskan, tidak ada yang boleh ikut campur. Selama dia bisa memahami hal ini, Cheng Liang tidak akan punya alasan untuk ikut campur. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah murid langsung, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman sekte tersebut. Yautian, tidakkah kamu merasa malu? Sebagai murid inti, artis bela diri peringkat 6, Anda berani menantang anggota baru yang baru saja memasuki sekte dalam. Apakah ada yang mendengar Wang Chen berkata bahwa dia ingin menantangmu sekarang? Itu hanya angan-anganmu saja. Jika Anda tidak ikut campur dalam pertempuran antara dia dan Yao Yuan dan menyerang Wang Chen entah dari mana, apakah Wang Chen akan melawan? Mulut kecil KR sangat tajam saat ini. Dia selalu bisa menemukan kelemahan dalam kata-kata Yautian dan melakukan serangan balik. Kamu, Huff, jangan terlalu fasih berbicara. Hari ini, Wang Chen harus bertarung denganku. Wajah Yautian memerah karena pertanyaan dan serangan balik KR yang terus-menerus. Dia menatap tajam ke arah mereka dan berteriak. Ha, kamu akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Siapa bilang kami ingin menantangmu? Jika Anda ingin menantang orang lain, Anda bisa menantang siapapun yang Anda inginkan. Kami tidak akan menghibur Anda. KR memutar matanya dan berkata dengan lembut. Kalian, baiklah, karena kalian tidak mau mundur, jangan menyesal. Yautian melihat reaksi KR dan wajahnya menjadi dingin. Dia mengambil dua napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan menatap dingin ke arah Cheng Liang. Kamu ingin menghentikanku juga? Aku bilang masalah ini akan berakhir di sini. Melihat Yautian masih menolak melepaskannya, Cheng Liang mengerutkan kening. Bagus sangat bagus. Cheng Liang, jangan mengira aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah murid langsung. Anda adalah artis bela diri peringkat 6 dan saya juga artis bela diri peringkat 6. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Yautian bertanya dengan dingin. Kali ini, dia berbalik bermusuhan dan menatap Cheng Liang dengan dingin. Dia belum pernah merasa malu sebelumnya. Tiga tahun lalu, dia memasuki sekte dalam dengan kekuatan prajurit sejati tingkat 4 dan dianggap sebagai seseorang. Setelah tiga tahun bekerja keras, dia menjadi murid inti tahun lalu dan statusnya meningkat. Tak seorang pun di sekte dalam yang berani menyinggung perasaannya. Sedangkan untuk murid inti, mereka tidak akan bertarung satu sama lain. Meskipun tidak banyak interaksi antara murid inti, mereka masih relatif sopan satu sama lain. Karena itu, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia adalah salah satu murid terbaik di sekte dalam, dan justru karena itulah adik laki-lakinya, Yao Yuan, menjadi begitu mendominasi setelah memasuki sekte dalam tahun lalu. Sekarang, Cheng Liang ini menentangnya karena pendatang baru. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sentuh saya, Anda, Anda tidak memiliki kemampuan. Melihat Yao Tian berubah menjadi bermusuhan, wajah Cheng Liang menjadi lebih dingin. Ada sedikit nada meremehkan dalam nada bicaranya. Huff, aku sekarang berada di puncak artis bela diri peringkat 6. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyentuhmu? Yao Tian berteriak dengan marah. Jangan bilang kamu sudah terluka. Terluka oleh murid yang baru saja memasuki sekte dalam adalah hal yang memalukan. Apakah kamu pikir kamu begitu tidak tahu malu? Sekalipun Anda tidak terluka, menangani Anda semudah mengangkat satu jari. Oh ya, aku lupa memberitahumu bahwa aku sudah menjadi artis bela diri peringkat 7 sebulan yang lalu. Cheng Liang tersenyum dingin dan berkata perlahan. Mendengar ini, wajah Yao Tian berubah. Artis bela diri peringkat 7. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Meskipun hanya ada perbedaan satu peringkat antara artis bela diri peringkat 7 dan artis bela diri peringkat 6, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Ada kesenjangan besar antara artis bela diri peringkat 6 dan artis bela diri peringkat 7. Artis bela diri peringkat 6 masih merupakan artis bela diri peringkat menengah, namun artis bela diri peringkat 7 adalah artis bela diri peringkat tinggi. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Apalagi sekarang dia terluka, dia jelas bukan tandingannya. Kali ini, wajah Yao Tian berubah menjadi hijau dengan sedikit kegelapan. Dia terus mengubah ekspresinya, lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu mundur? Setelah mengetahui perbedaan kekuatan keduanya, Yao Tian hanya bisa mengaku kalah dan bertanya dengan marah. Dia harus memberi pelajaran pada Wang Chen. Dia menderita kerugian yang sangat besar karena dia. Jika dia tidak membalasnya hari ini, dia tidak akan bisa bergerak satu inci pun di sekte dalam di masa depan. Aku bilang aku akan berhenti sekarang. Jika kamu ingin bertarung, aku bisa menemanimu. Cheng Liang berkata dengan tidak sabar. Berdiri di belakang Cheng Liang, Wang Chen memandang Cheng Liang dengan heran. Dia tidak tahu mengapa Cheng Liang begitu membantunya. Jelas tidak ada gunanya menyinggung murid inti untuk anggota baru seperti dia. Kamu, bagus, sangat bagus, Cheng Liang, ingat ini. Melihat Cheng Liang tidak mundur, Yao Tian berteriak dengan suara yang dalam. Dia kemudian berbalik untuk menatap Wang Chen. Wang Chen, jika kamu memiliki kemampuan, lawanlah aku. Bukankah kamu sangat mampu? Mengapa kamu bersembunyi di balik orang lain seperti kura-kura? Yao Tian, apakah kamu tidak punya rasa malu? Ini bukanlah cara untuk membujo seseorang. Saya pikir kamu harus pergi dan belajar. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Mendengar omelan kasar Yao Tian, siang kiankan tertawa dingin. Huff, Wang Chen, katakan sendiri. Yao Tian menahan amarahnya dan menatap Wang Chen. Satu tahun dari hari ini, aku akan menantangmu. Melihat Yao Tian memilih terus-menerus, mata Wang Chen berbinar. Setelah beberapa saat, dia berjalan di depan Cheng Liang dan menatap Yao Tian. Wang Chen, kamu, mendengar ini, siang kiankan langsung panik. Orang jahat, jangan setuju dengannya. KR juga berkata dengan cemas. Wang Chen sebenarnya menyetujui tantangan itu. Tentu saja tidak. Perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Salah satunya adalah prajurit sejati tingkat enam, yang lainnya adalah artis bela diri tingkat enam. Perbedaannya ada pada satu tingkatan. Orang awam tidak akan mampu melewati kesenjangan ini tanpa satu atau dua tahun. Semua orang tahu bahwa semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit untuk berkultivasi. Satu tahun. Pada saat yang sama, mendengar jawaban Wang Chen, Yao Tian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Satu tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Memikirkan hal ini, ekspresi matanya berubah. Setelah beberapa lama, bibirnya membentuk senyuman dingin. Baiklah, satu tahun lagi. Aku akan menunggumu. Saya ingin melihat seberapa banyak Anda dapat meningkat dalam satu tahun. Satu tahun kemudian, di tempat latihan seni bela diri, kami akan bertarung sampai mati. Setelah berpikir sejenak, Yao Tian menarik nafas dalam-dalam dan tertawa dingin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tantangan untuk pertarungan hidup dan mati. Meskipun dia masih harus menunggu selama satu tahun, dia akhirnya membalikkan keadaan dan membuat wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Kalau tidak, jika Wang Chen benar-benar tidak mau menerima tantangan itu, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Cheng Liang di sini untuk menghentikannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Di masa depan, dia akan mengikuti yang lebih tua untuk berkultivasi dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Karena Wang Chen berjanji untuk menantangnya setahun kemudian, mengapa tidak menunggu satu tahun? Jalur seni bela diri itu panjang dan satu tahun tidak dianggap lama. Bagi mereka, ini akan berakhir dengan sangat cepat. Berapa banyak yang bisa ditingkatkan orang ini dalam setahun? Seniman bela diri, atau prajurit sejati pangkat sembilan? Tidak peduli apa, dia tidak akan menjadi tandingannya. Bahkan orang yang paling berbakat pun tidak akan mampu mengungguli dia dalam setahun. Lebih penting lagi, Yao Tian akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan dirinya dalam satu tahun ini. Berada di puncak artis bela diri peringkat enam, ia akan segera dapat maju ke artis bela diri peringkat tujuh, atau bahkan artis bela diri peringkat delapan atau peringkat sembilan. Kemenangan ada di genggamannya. 213. Setahun dari sekarang, hidup atau mati? Mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen mengerutkan kening dan menjawab dengan suara yang dalam. Wang Chen, kamu. Dalam sekejap, Siang Kiankan, KR dan Zilan panik. Apakah Wang Chen benar-benar menyetujuinya begitu saja? Pertarungan hidup atau mati dalam setahun. Semua orang yang hadir mendengarnya dan ini dianggap sebagai tantangan resmi. Jika itu benar-benar pertarungan hidup atau mati, bahkan jika Yao Tian membunuh Wang Chen, tidak ada yang akan menghukumnya. Dalam pertarungan hidup atau mati, hanya satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Artinya di antara mereka berdua, salah satu harus mati. Jangan khawatir, merasakan kekhawatiran dan kegelisahan Siang Kiankan dan yang lainnya, Wang Chen tersenyum ringan dan menghibur mereka. Tapi, KR cemas tetapi tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, haha, kita akan bertemu dalam pertarungan hidup atau mati dalam setahun. Nikmati diri Anda untuk tahun depan. Yao Tian mencibir pada Wang Chen ketika dia melihat masalahnya telah diselesaikan. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke sisi Yao Yuan, membawa Yao Yuan yang terluka parah dan berjalan keluar arena. Begitu Yao Tian berada jauh, kerumunan kembali meletus. Pertempuran hidup atau mati dalam setahun? Ya Tuhan, Wang Chen ingin melawan Yao Tian Sheng sampai mati. Satu tahun? Dia hanya punya waktu satu tahun, bisakah dia melakukannya? Sudah berakhir, dunia ini gila. Kali ini, Wang Chen benar-benar kurang beruntung. Dia tidak bisa mengalahkan Yao Tian dalam setahun. Perbedaan antara artis bela diri pangkat 6 sejati dan artis bela diri pangkat 6. Bagaimana dia bisa mengejar ketinggalan dalam setahun? Kerumunan menjadi gempar. Melihat Wang Chen, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang orang ini pikirkan? Dengan bantuan Cheng Liang, Yao Tian tidak akan bisa menyakitinya. Setelah hari ini, masalah ini secara bertahap akan berakhir. Tapi dia sebenarnya memilih pertarungan hidup atau mati dalam setahun. Apakah dia tidak tahu apa arti pertarungan hidup dan mati? Apakah dia tidak tahu seberapa kuat Yao Tian? Dia adalah murid inti. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar percaya diri? Apakah dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan Yao Tian dalam setahun? Dalam sekejap, kerumunan itu berdiskusi. Cheng Liang, yang berdiri di samping Wang Chen, memandang Wang Chen dengan tatapan aneh. Kamu tidak harus setuju dengannya. Anda bukan lawannya. Masih ada satu tahun lagi. Jawaban Wang Chen sangat lugas dan tegas, dengan sedikit tekat di matanya. Tahun, satu tahun adalah waktu yang sangat singkat. Semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit. Jika Anda bisa menjadi artis bela diri peringkat tiga dalam setahun, itu sudah cukup bagus. Liu Yuan Siu hanya berada pada level itu saat itu. Cheng Liang menghela nafas. Tiga tahun lalu, Liu Yuan Siu, yang berada di angkatan yang sama dengannya, bersinar cemerlang, menutupi bakat dan kecemerlangan orang lain. Dalam setengah tahun, dia memasuki gerbang dalam sebagai prajurit sejati tingkat lima. Dalam setahun, ia mencapai puncak artis bela diri peringkat dua. Kemudian, dia menghabiskan dua tahun lagi untuk memasuki alam terhormat. Wang Chen berbakat, tetapi Liu Yuan Siu telah menggunakan bakatnya secara ekstrim. Bahkan jika Wang Chen menggunakan potensi penuhnya, bisakah dia melampaui level Liu Yuan Siu? Jadi bagaimana jika dia melampaui mereka? Setahun sudah cukup, Wang Chen berkata dengan tegas. Waktu satu tahun sudah cukup, Wang Chen berkata dengan tegas, dengan sedikit kengganan untuk mengakui kekalahan. Bagus, maka Anda harus fokus pada kultifasi Anda. Yao Tian tidak akan menemukan masalah denganmu dalam waktu satu tahun. Aku akan membantumu menjaganya. Cheng Liang menghela nafas saat melihat sikap Wang Chen. Melihat Cheng Liang, mata Wang Chen dipenuhi keraguan. Cheng Liang ini, yang telah mempersiapkan diri dengan baik dan baru menjadi murid langsung tahun ini, memberikan perasaan yang sangat acuh-ta'acuh dan mantap. Mengapa dia datang untuk membantunya? Mengapa kamu ingin membantuku? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Ada beberapa hal yang saya tidak tahan. Yao Tian terlalu mendominasi tahun ini. Dia harus memberi tahu dia bahwa dia bukan satu-satunya murid inti di klan dalam. Dia bukan siapa-siapa di antara murid inti. Anggap saja sebagai pengingat. Sedangkan untukmu, kami berdua sangat mirip. Saya telah mendengar beberapa hal tentang Anda dari Tuan saya. Cheng Liang Wei mengerutkan kening mendengar kata-kata Wang Chen. Setelah hening beberapa saat, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Kemudian, dia melanjutkan, kamu bisa mencari ku jika kamu mempunyai masalah di kemudian hari. Guru dan yang lainnya sangat menghargai Anda. Ada banyak hal yang tidak nyaman untuk mereka lakukan, terutama perselisihan di antara kami para murid. Saya bisa melakukan hal-hal ini. Tuan yang dia maksud tentu saja adalah pena tua kedua. Dia adalah orang tua yang membawa Wang Chen ke sekolah Singchen. Dia bisa dianggap sebagai dermawan Wang Chen. Mendengar ini, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Dia menoleh dan melihat kekejauhan. Benar saja, dia melihat sosok familiar meninggalkan arena seni bela diri. Penatua kedua, dia juga ada di sini. Melihat ini, Wang Chen terkejut sejenak sebelum dia tersenyum. Benar sekali, bagaimana mungkin para tetua tidak mengetahui hal ini. Dia mungkin orang yang meminta Cheng Liang membantunya. Terima kasih. Bantu aku memberitahu penatua kedua bahwa aku, Wang Chen, berhutang budi padanya. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen menoleh untuk melihat Cheng Liang lagi dan berkata dengan suara yang dalam dan serius. Jika kamu merasa berhutang padanya, berlatihlah dengan keras. Sudah waktunya sekolah Singchen bangkit kembali. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan pada generasi ini. Anda hanya perlu fokus pada revitalisasi sekolah Singchen. Masa depanmu sangat berat. Cheng Liang juga berkata dengan sangat serius. Jangan khawatir. Wang Chen berkata dengan serius. Kakak senior Cheng Liang, terima kasih kali ini. Wang Chen masih terluka. Kami akan pergi dulu. K.R. berkata pada Cheng Liang setelah beberapa saat. Orang-orang di arena seni bela diri telah bubar. Saat ini, Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan wajahnya pucat. Ada beberapa luka di tubuhnya. Akan merepotkan jika tidak ditangani secepatnya. Pergi, Cheng Liang menghela nafas. Melihat Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan arena seni bela diri, Cheng Liang berdiri di sana untuk waktu yang lama. Wang Chen memang orang yang sangat kuat. Pertarungan hidup dan mati dalam setahun. Saya harap Anda bisa menang. Karena guru meminta saya untuk membantu Anda di masa depan, Anda pasti tidak akan mengecewakannya. Alasan mengapa Cheng Liang mengambil tindakan hari ini adalah karena instruksi tetua kedua. Setelah beberapa saat, Cheng Liang juga berbalik dan pergi. Hanya ketika arena seni bela diri kosong barulah Imam ke-8 dan Tai Yun Song keluar. Anak ini lumayan. Pertarungan hidup dan mati dalam setahun. Itu akan sedikit sulit. Imam ke-8 mengerutkan bibirnya dan berkata dengan muram. Mungkin dia bahkan bisa memberi kita kejutan. Tai Yun Song berkata dengan penuh minat. Omong kosong, apakah kamu tidak tahu siapa anak ini? Dia adalah murid kita, orang-orang tua. Bahkan orang-orang tua itu sangat menghargainya. Hem, mari kita lihat level apa yang bisa dicapai anak ini dalam setahun. Mari kita lihat level apa yang bisa dicapai anak ini jika ia berkultivasi dengan benar. Jika dia tidak bisa, maka kita hanya bisa mengganti murid inti. Pendeta ke-8 bergumam pada dirinya sendiri dengan kilatan yang tidak sesuai dengan penampilannya yang berkedip-kedip di matanya. Satu kalimat membuat sosok Tai Yun Song terdiam. Dia mengungkapkan senyum pahit. Sepertinya orang-orang ini serius. Dia hanya bisa berharap Wang Chen bisa berkultivasi. Jika tidak, orang-orang ini akan benar-benar mengambil tindakan. Tai Yun Song secara alami mengetahui arti kata-kata pendeta ke-8. Artinya, jika Wang Chen benar-benar tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan kemenangan, dia akan bergerak dan membunuh Yao Tian terlebih dahulu. Berpikir sampai di sini, Tai Yun Song hanya bisa menghela nafas pada Yao Tian. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Memilih satu antara Wang Chen dan dia, membuang satu. Siapapun akan memilih Wang Chen, pendatang baru dengan potensi tak terbatas ini. Adapun Yao Tian, bakatnya memang lumayan, tapi bisa melangkah ke alam Raja Beladiri di masa hidup ini sudah lumayan. Bahkan jika ada pertemuan besar yang tidak disengaja, alam Kaisar Beladiri juga akan menjadi tujuan akhirnya. Ini juga untuk memastikan bahwa dia dapat mempertahankan bakatnya saat ini dan tidak menemui hambatan besar. Jelas, dalam hal ini, dia jauh lebih rendah daripada Wang Chen. Bila perlu, buatlah pilihan yang diperlukan. Sekolah Xing Chen tidak akan pelit. Yao Tian, murid inti sekte dalam, sepertinya sudah waktunya untuk mengatur ulang sekte dalam. Tai Yun Song bergumam sambil menghela nafas. Setelah beberapa saat, Imam Kedelapan mengucapkan selamat tinggal pada Tai Yun Song dan sosoknya terbang menuju kedalaman sekolah Xing Chen. Karena masalahnya sudah selesai, tentu saja dia tidak perlu tinggal di sini. Adapun Tai Yun Song, dia juga perlahan berjalan menuju aula pertemuan sekte setelah beberapa saat hening. Di sisi lain, Wang Chen mengikuti siang kiankan dan yang lainnya menuju area perumahan sekte dalam. Daerah pemukiman para murid sekte dalam jauh lebih baik daripada daerah pemukiman para murid sekte luar. Kamar single didekorasi dengan elegan dan sederhana, dan lingkungannya nyaman dan tenang. Apalagi sebagai murid langsung, ia tinggal di deretan kamar terbaik di kawasan perumahan. Dalam hal perumahan, sekolah Xing Chen juga memiliki perbedaan yang jelas. Kawasan tempat tinggal murid langsung, kawasan tempat tinggal murid inti, dan kawasan tempat tinggal murid biasa semuanya mempunyai perbedaan yang jelas. Kamar orang gila adalah kamar murid langsung. Interiornya didekorasi dengan elegan dan dapat dianggap mewah. Sayangnya, ruangan itu dipenuhi bau busuk kaki yang samar-samar. Hal ini membuat KR dan Zilan mengerutkan kening begitu mereka memasuki ruangan, memperlihatkan ekspresi ketidakpuasan. Ini adalah bau yang umum di kamar semua murid laki-laki. Bagaimanapun, sebagai seniman bela diri, mereka berkultifasi sepanjang hari. Selain itu, murid laki-laki relatif malas, sehingga wajar saja jika ruangan itu dipenuhi bau keringat dan bau kaki. Di dalam kamar, orang gila itu dibalut perban dan terbaring di tempat tidur seperti mumi. Dia tidak bisa bergerak bahkan ketika dia melihat mereka. Melihat penampilan orang gila, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Cedera orang gila itu tidaklah ringan. Hei hei, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata orang gila sambil tersenyum saat melihat penampilan Wang Chen. Namun gerakan tersebut langsung berdampak pada luka di tubuhnya hingga membuatnya menghirup udara dingin. Jangan bergerak. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini masih berusaha menjadi berani di saat seperti ini. Dia mengeluarkan sebotol lotion lonceng dari tempat penyimpanannya. Ambil ini untuk menyembuhkan lukamu. Dulu ketika dia mendapatkan empat botol lotion lonceng dari Gua Keraputi, dia memberikan dua botol kepada Liu Xinian dan menyimpan dua botol lainnya untuk Wang Chen. Namun, ketika Liu Xinian pergi, dia mengembalikan dua botol lotion lonceng kepada Wang Chen, mengatakan bahwa tidak ada gunanya dia membawanya pergi karena Wang Chen membutuhkannya. Oleh karena itu, dia secara alami menyimpannya. Wang Chen tidak menolak. Botol yang dia keluarkan sekarang adalah lotion lonceng yang dia gunakan setengah dari empat botol. Masih ada setengah botol tersisa, tapi setengahnya cukup membuat orang lain niler. Itu sudah lebih dari cukup bagi orang gila. Bahkan seperlima dari setengah botol ini sudah cukup baginya untuk pulih dari luka-lukanya dalam waktu singkat. Lotion Bell Melihat hal tersebut, orang gila terkejut. Ya, simpanlah. Anda dapat menyimpan sisanya sebagai cadangan. Dia telah memasuki kedalaman sekolah Xing Chen untuk berkultivasi, jadi dia jarang tinggal di sekte dalam. 214 Hem, simpanlah. Anda dapat menyimpan sisanya sebagai cadangan. Dia telah memasuki kedalaman sekolah Xing Chen untuk berkultivasi dan jarang berada di sekte dalam. Persaingan dalam sekte dalam sangat sengit. Wang Chen secara bertahap memahami bahwa hal-hal ini secara alami akan sangat membantu bagi eksentrik dan yang lainnya. Ini, kali ini, tidak hanya eksentrik, tapi siangkiankan dan yang lainnya juga tergerak. Bell lotion, ini adalah barang bagus yang sulit ditemukan bahkan dengan uang. Tidak hanya benda suci untuk penyembuhan, tapi juga bagus untuk budidaya. Wang Chen mengeluarkan setengah botol sekaligus. Jika ini ditempatkan di dunia luar, mungkin akan menimbulkan kegilaan. Ambillah, kalian akan membutuhkannya. Wang Chen berkata dengan lugas. Dia tidak kekurangan bell lotion. Sekalipun dia hanya punya sedikit, dia tidak akan pelit dan mengeluarkannya. Baginya, teman jauh lebih penting daripada hal-hal tersebut. Baiklah, karena itu masalahnya, saya akan menerimanya. He he, bos masih yang paling dermawan. Melihat tekat Wang Chen, eksentrik tersenyum dan menerimanya, tidak lupa memujinya. Namun, ada pandangan berbeda di matanya, berbeda dari sebelumnya. Ketika eksentrik mengetahui bahwa siangkiankan dan yang lainnya telah menantang Yao Yuan dan yang lainnya untuk membantunya membalas mereka, eksentrik menunjukkan ekspresi yang langka. Melihat Wang Chen masih terluka parah, dia menunjukkan sedikit kemarahan. Yao Yuan sialan itu, tunggu saja. Aku akan menyiksanya dengan benar. Bos, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Saya baik-baik saja. Wang Chen tersenyum. Apa maksudmu aku baik-baik saja? Huff, bajingan sialan itu benar-benar membuat perjanjian satu tahun dengan Yao Tian, pertarungan hidup dan mati dalam setahun. Bagaimana kamu bisa menyebut ini baik-baik saja? Kali ini, KR mengeluh dengan tidak senang. Perjanjian satu tahun. Bos, kamu tidak mungkin serius, kan? Waktu satu tahun, Yao Tian adalah artis bela diri peringkat enam. Setahun kemudian, eksentrik tiba-tiba menjadi cemas. Masih ada waktu satu tahun. Cukup bagi saya untuk berkultivasi. Wang Chen berkata dengan percaya diri. Tapi, kata eksentrik dengan cemas, lalu melihat ekspresi Wang Chen dan menghela nafas. Baiklah, satu tahun lagi. Jika waktunya tiba, saya akan menemani bos. Huff, lihat apakah aku tidak memisahkan Yao Yuan dan Yao Tian. Dua rubah meminjam kekuatan harimau. Dia harus menyiksa mereka dengan benar. Bos pasti bisa melakukannya. Dalam beberapa hari, saya akan mengeluarkan perjanjian pertandingan kematian dengan Yao Yuan. Satu tahun kemudian, kita akan melumpuhkan kedua bersaudara ini bersama-sama. Kuang Ren berkata dengan marah. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuhnya sangat kuat. Orang gila telah mengumpulkan niat membunuh yang mengerikan setelah bertahun-tahun pertempuran gila. Melihat ekspresi Wang Chen, eksentrik entah bagaimana menjadi tenang. Dia sangat percaya pada Wang Chen. Pada saat yang sama, ketika dia memikirkan tentang apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun, dia menjadi bersemangat seolah-olah dia telah melihat kemenangan. Dengan senyum haus darah. Hal ini menyebabkan Siang Kiankan dan K.R. memutar mata. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hei, gendut, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu setia. Setelah menenangkan diri, Kuang Ren memandang Siang Kiankan yang agak menyedihkan dan menggodanya. Tentu saja, menurutmu aku ini siapa, Siang Kiankan? Aku, Siang Kiankan segera mengungkapkan ekspresi puas. Fokus pada uang. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikannya, semua orang tanpa sadar berkata serempak. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Apa yang Anda maksud dengan fokus pada uang? Apa yang Anda tahu? Tidak ada artinya sama sekali. Lupakan saja, aku tidak mau bicara terlalu banyak denganmu. Saya, Siang Kiankan, adalah pemuda menjanjikan di benua Tian Suan, pilar perbatasan utara, dan murid langsung sekolah Xing Chen. Anda telah salah memahami saya terlalu dalam mendengar perkataan mereka, Siang Kiankan tampak sedih dan emosional. Lupakan saja, berhentilah pamer di sini. Lebih pantas bagimu untuk kembali dan berganti pakaian. Ke air cemberut dan menatap Siang Kiankan, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Setelah itu, beberapa orang memberikan beberapa instruksi kepada Kuang Ren. Melihat tubuh Kuang Ren tidak nyaman, mereka menolak gagasan untuk tinggal dan bersiap untuk pergi. Setelah mendapatkan susu lonceng, Kuang Ren secara alami perlu berkultivasi dengan benar dan menggunakan susu lonceng untuk memulihkan tubuhnya. Adapun hidupnya beberapa hari ke depan, tidak ada yang khawatir. Selain murid sekolah Xing Chen, ada juga sekelompok orang yang melakukan pekerjaan serabutan. Mereka bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari para murid ini. Memasak, mencuci pakaian, membersihkan kamar, orang-orang ini bisa melakukan hal-hal tersebut. Orang-orang ini secara alami dipekerjakan oleh sekolah Xing Chen dari luar. Perawatan mereka jauh lebih baik daripada di luar. Oleh karena itu, orang-orang ini bekerja dengan rajin. Apalagi sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga miskin. Di sini, sekolah Xing Chen dianggap telah memberi mereka banyak bantuan. Sekte Iblis sebenarnya tidak kejam. Sebaliknya, mereka jauh lebih baik daripada banyak sekte yang disebut sekte lurus. Reputasi buruk mereka hanya disalahpahami oleh sebagian orang di luar atau difitnah dengan jahat oleh orang lain. Setelah meninggalkan kamar Kuang Ren, Wang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada siang kian kandan yang lainnya, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian dalam sekolah Xing Chen. Suatu pagi terbuang begitu saja. Dalam sekejap mata, hari sudah sore. Masih banyak proyek kultifasi yang menunggunya, dan dia tidak akan pernah melepaskan waktu kultifasinya sedikitpun. Terutama karena dia telah menetapkan janji satu tahun dengan Yao Tian hari ini. Ini membuat Wang Chen harus bergegas. Di permukaan, dia tidak terlihat terlalu khawatir. Namun, dialah satu-satunya yang tahu apa yang dipikirkannya. Wang Chen sangat menyadari kesenjangan antara dia dan Yao Tian. Untuk kesenjangan sebesar itu, waktu satu tahun terlalu singkat. Faktanya, hampir mustahil baginya untuk mencapai level Yao Tian dalam waktu satu tahun. Yang bisa diandalkan adalah kultifasi terus-menerus dan berusaha meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Kemudian, pada tahun ini, dia akan membuka yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam gerbang pembukaan. Dia bahkan mungkin membuka gerbang kedua. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yao Tian dalam pertempuran. Alasan kenapa dia menyetujui tantangan Yao Tian adalah karena dia tidak ingin terlalu merepotkan Cheng Liang. Di sisi lain, Wang Chen berharap bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Yao Tian. Karakter pantang menyerah di tubuhnya dan garis keturunan Divine Martial tidak memungkinkan dia untuk mundur. Memikirkan semua ini, Wang Chen mempercepat langkahnya dan menuju ke dalam sekolah Xing Chen tempat para tetua tinggal. Kembali ke ruang kosong, Wang Chen menghela napas panjang. Melihat ruang kosong, dia bersiap untuk membenamkan dirinya dalam kultifasi. Cek cek cek, anak ini benar-benar putus asa. Kenapa dia tidak merawat lukanya? Di ruangan di belakang Wang Chen, tetua kelima bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Wang Chen berkultifasi. Cedera itu bukan apa-apa, dia tidak akan mati. Jika dia benar-benar orang yang lembut, kami tidak akan tertarik padanya. He he, aku suka kepribadian anak ini. Penatua ke-8 menyeringai dari samping. Semangat gigi Wang Chen adalah hal yang paling dia hargai. Bagi seorang seniman bela diri, mampu mempertahankan hati yang gigih dan semangat untuk berkembang adalah kekayaan terbesar. Ini akan memungkinkan dia untuk melangkah lebih jauh dan lebih baik dalam seni bela diri di masa depan. Itu benar, waktu satu tahun. Hanya ada satu tahun tersisa sebelum pertarungan hidup dan mati. Anak ini benar-benar tahu cara mencari masalah. Seorang murid inti dari artis bela diri peringkat 6. Cek cek cek. Ini berbahaya. Saya ingin tahu apakah anak ini akan mengejutkan kita dalam waktu satu tahun. Penatua ke-5 bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan berita yang diumumkan oleh Penatua ke-8 ketika dia kembali. He he, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimana murid kita bisa lebih buruk dari sampah itu? Hef, Yao Tian, paling-paling, aku akan melumpuhkannya. Apakah menurut Anda keluarga Yao akan mendapat masalah dengan sekolah Xingchen kita? Mereka hanyalah keluarga kecil di kota Tianfeng. Bahkan jika empat klan besar datang ke sekolah Xingchen kami, kami tidak perlu takut apapun. Kata tetua ke-8 dengan acuh-ta'acuh. Keluarga Yao, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Luo. Anak ini benar-benar telah menemukan musuh yang tepat. Mendengar keluarga Yao, tetua ke-5 sepertinya memikirkan sesuatu. Iya, mereka memang memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Luo. Menurutku mereka adalah keluarga kecil yang merupakan pengikut keluarga Luo. Sekarang keluarga Luo adalah salah satu dari empat klan besar di kerajaan Tianfeng, pasti akan ada banyak keluarga bawahan. Kata tetua ke-8 tanpa basa-basi. Kemudian, keduanya mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Mereka jelas tahu tentang kebencian antara keluarga Luo dan Wang Chen. Saat ini, keluarga Luo masih belum bisa menyentuh Wang Chen. Tapi keluarga Yao ini, suatu kebetulan, Wang Chen sepertinya tanpa sadar memulai operasinya. Tidak buruk memotong sayap kecil ini. Haha, baiklah, biarkan anak itu berkultivasi dengan baik. Satu tahun kemudian, kita tunggu saja kejutannya. Saya sangat percaya bahwa anak ini dapat memberi kita kejutan yang tidak terduga. Setelah beberapa saat, tetua ke-5 menarik tetua ke-8 kembali ke dalam rumah. Tak berdaya, di bawah terik matahari, Wang Chen berulang kali berlatih tinju gelombang tumpang tindih dan tinju runtuh gunung. Kekuatan batin sejati dalam tubuhnya, yang baru saja pulih, sekali lagi dikonsumsi dengan cepat. Hanya ketika energi batin sejati dalam tubuhnya benar-benar habis barulah dia mulai mencari tempat yang tenang untuk mengolah energi batin sejati. Setelah dua pertempuran sengit berturut-turut, Wang Chen mendapatkan panen besar. Setelah beberapa jam, setelah energi batin sejatinya pulih ke kondisi puncak, dia sudah menyentuh batas peringkat 7 artis bela diri sejati. Setelah mengikuti para tetua untuk berkultivasi selama 2,5 bulan, 1,5 bulan yang lalu, Wang Chen berhasil menembus peringkat artis bela diri sejati peringkat 6. Hari ini, 1,5 bulan kemudian, dia menyentuh batas peringkat 7 artis bela diri sejati. Kecepatan ini tidak dapat digambarkan sebagai tidak menakutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat senang dan buru-buru mengerahkan energi batin sejatinya dan mulai menyempurnakannya dengan cepat dengan dantiannya sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, dia mulai menyempurnakan kinya menjadi roh dan memampatkan energi mentalnya, berusaha untuk memadatkan roh primordial sesegera mungkin. Ini juga merupakan salah satu tahap kultivasi terpenting bagi Wang Chen sebelum membuka dantian kedua. Jika dia tidak memadatkan roh primordial, dia tidak akan bisa memasuki tahap berikutnya dan tidak bisa membuka dantian kedua. Kekuatannya akan selamanya tetap berada di alam Raja Beladiri dan tidak dapat membuka dantian kedua dan tian atas. Karena syarat paling mendasar untuk membuka dantian atas adalah mencapai kekuatan alam Raja Beladiri dan bersiap menerobos ke alam Kaisar Beladiri. Pada saat yang sama, dia harus menyelesaikan budidaya alam pemurnian ki dan memadatkan roh primordial. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani sedikitpun kecerobohan. Dia dengan hati-hati menekan energi mentalnya, merasakan sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan. Di sisi lain, dia menguatkan tubuhnya dan menyerap esens ki eksternal untuk memperkuat energi batin sejatinya. Energi batin sejatinya beredar di meridiannya, terus-menerus menyerap esens ki eksternal. Pada saat ini, esens ki eksternal menjadi semakin padat, memicu hembusan angin kencang yang mulai berkumpul di sekitar tubuh Wang Chen. 215. Anak ini akan menerobos. Kedua tetua yang ditahbiskan yang baru saja kembali ke rumah secara alami merasakan perubahan energi esensi di luar. Setelah mengerutkan kening karena terkejut, mereka berdua berbicara hampir bersamaan. Ada sedikit kegembiraan di wajah mereka. Benar saja, seperti yang mereka duga, Wang Chen kini berada di puncak seniman bela diri sejati peringkat 6. Yang dia butuhkan adalah sebuah kesempatan. Begitu kesempatan itu tiba, dia secara alami akan masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati peringkat 7. Sejak saat itu, dia akan memasuki dunia seniman bela diri sejati tingkat tinggi. Dan pertarungan hari ini dengan Yao Tian adalah kesempatan terbaiknya. Ini mi potensinya dan memungkinkan dia memperoleh kesempatan ini. Merasakan situasi ini, para penatua yang ditahbiskan kelima dan kedelapan juga menyerah pada gagasan untuk pergi. Mereka berdiri di depan pintu dan mengamati keadaan Wang Chen dari jauh. Pada saat ini, energi esensi dari siklus surgawi berkumpul menuju Wang Chen, membentuk angin puyuh di sekelilingnya, terus berputar dan tirani. Energi esensi dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya dan mulai mengaum dan mengembun. Akhirnya berubah menjadi energi esensi sejati, memperkuat energi esensi sejati, mengompresi energi esensi sejati, menyempurnakan energi esensi sejati, memurnikan tubuh, dan memadatkan jiwa. Waktu berlalu menit demi menit, angin bertiup kencang di ruang terbuka tempat Wang Chen berada, dan Wang Chen sedikit mengernyit saat dia menahan dampak energi esensi. Energi esensi sejati dalam tubuhnya terus-menerus mencapai kejenuhan dan terus-menerus dikompresi, memulai proses siklus yang berkelanjutan. Ada juga batasan antara seniman bela diri sejati peringkat 6 dan seniman bela diri sejati peringkat 7. Meskipun ada perbedaan satu peringkat antara kedua level tersebut, terdapat perbedaan yang mencolok. Di bawah pengaruh mantra Kaisar Naga, energi esensi sejati sangat mendominasi, mengamuk, memperluas meridian, dan menyempurnakan tubuh. Dengan dantian sebagai pusatnya, energi esensi berputar berulang kali. Akhirnya, ketika mencapai tingkat di mana tidak bisa lagi dikompres, rasa sakit yang merobek datang dari seluruh meridian di tubuh Wang Chen. Waktunya telah tiba. Pada saat ini, Wang Chen memimpin energi esensi sejati menuju ambang batas seniman bela diri sejati peringkat 7. Belenggu yang samar-samar terlihat tidak bisa lagi menahan Wang Chen. Di bawah pengaruh mantra Kaisar Naga, belenggu tak kasat mata mulai bergoyang dan melemah. Akhirnya, setelah 18 serangan berturut-turut, terdengar ledakan keras. Belenggu itu telah dipatahkan, dan pembuluh darah lain terhubung pada saat ini, membuka dunia baru. Energi asal sejati sepertinya telah menemukan jalan keluar, dan dengan cepat mengalir ke area terlarang. Kemudian mulai beredar, melebar, dan memurnikan, terus-menerus memadat dan menguat. Ini berlanjut selama total 36 siklus sebelum semuanya mulai tenang secara perlahan. Prajurit Sejati Peringkat 7 Pada saat ini, Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran prajurit Sejati Peringkat 7. Ki primordial di dunia luar secara bertahap meredah dan menyebar ke segala arah. Semuanya kembali normal. Dia berhasil menerobos. Di belakangnya, pendeta kedelapan memandang Wang Chen dengan aneh dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya, dia berhasil menerobos. Anak ini, imam kelima tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Budidaya anak ini seperti bermain-main. Itu sangat sederhana, dan membuat orang merasa sedikit tidak seimbang. Dulu ketika mereka sedang berkultivasi, terobosan manakah yang tidak penuh dengan kesulitan. Terobosan mereka yang mana yang tidak penuh dengan bahaya. Hal ini terutama terjadi ketika mereka menemukan domain dengan jurang yang begitu jelas. Sangat mudah untuk membayangkan dampak yang harus ditanggung oleh meridian dan jenis rasa sakit yang harus ditanggung tubuh. Namun, Wang Chen tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun. Ini sungguh membuat iri. Mungkin ketekunan dan bakatnya yang memainkan peran kunci dalam hal ini. Di kejauhan, setelah membiarkan energi esensi sejati beredar beberapa kali di tubuhnya, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dia mengeluarkan seteguk udara keruh dan perlahan membuka matanya. Cahaya terang muncul di depan matanya. Prajurit sejati peringkat 7 Merasakan energi esensi sejati yang melimpah di tubuhnya, Wang Chen tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali, saat ini, dia sudah masuk dalam jajaran prajurit sejati peringkat 7. Energi esensi sejati di tubuhnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan prajurit sejati peringkat 6. Ada perbedaan alami. Tidak mengherankan jika dia telah melewati batas tersebut. Meskipun peningkatan kekuatannya tidak sejelas energi esensi sejati, dengan pasokan energi esensi sejati ini, kekuatan tempur Wang Chen juga bisa meningkat pesat dan dia bisa bertahan lebih lama. Terutama ledakan lampu hijau. Dengan dukungan energi esensi sejati ini, ledakan lampu hijau memiliki kekuatan yang benar-benar mengancam seorang seniman bela diri. Kali ini, jika dia bisa menyingkat lapisan kelima atau keenam dari ledakan lampu hijau, tidak akan mudah baginya untuk bertemu Yao Tian. Sangat mungkin dia terluka parah. Ini tidak akan seperti pertempuran di pagi hari di mana dia hanya melukai dagingnya tetapi tidak melukai tulangnya. Hahaha, nak, bagaimana? Anda menerobos? Apakah rasanya enak? Melihat Wang Chen berdiri, imam ke-8 dan imam ke-5 berjalan menuju Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Ayo, nak, mari kita bertukar beberapa gerakan. Coba saya lihat seberapa besar kemajuanmu. Kemudian, imam ke-8 berkata dengan penuh minat. Mendengar kata-kata pendeta ke-8, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah menerobos, energi esensi sejati di tubuhnya belum sepenuhnya tenang dan membawa keinginan untuk melampiaskannya. Kalimat ini persis seperti yang dia inginkan. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan raungan ringan, Wang Chen segera mengeluarkan jurus terkuatnya, telapak gelombang tumpang tindih. Dalam sekejap, angin dari telapak tangan bersiul seperti guntur dan bayangan telapak tangan memenuhi langit, menutupi bumi. Pada saat ini, 20 telapak gelombang yang tumpang tindih jelas telah meningkat pesat. Sebagai prajurit sejati peringkat 6, kekuatan Wang Chen telah mencapai 9.000 kati. Sekarang dia adalah prajurit sejati peringkat 7, kekuatannya telah memasuki peringkat 10.000 kati. Ini setara dengan kekuatan prajurit sejati peringkat 8 biasa. Di bawah 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, kekuatannya meningkat 130 persen dan dia bisa mengerahkan kekuatan 13.000 kati. Kekuatannya sebanding dengan artis bela diri peringkat 1, ini adalah perolehan terbesar Wang Chen. Bum-bum-bum, dalam sekejap, Wang Chen dan pendeta kedelapan saling bertukar pukulan. Saat telapak tangan mereka bertemu, suara ledakan tak henti-hentinya dan angin bertiuk kencang. Itu sangat intens. Tinju penghancur gunung. Penggunaan 20 telapak gelombang tumpang tindih secara terus-menerus masih membuat tubuh Wang Chen merasa sedikit lelah dan dia beralih ke tinju penghancur gunung. Sehubungan dengan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih, jika Wang Chen ingin menggunakannya sesuai keinginannya untuk bertarung di jalan buntu, dia setidaknya harus memasuki alam tubuh fisik peringkat 3. Meskipun kekuatan tinju penghancur gunung tidak sekuat telapak gelombang yang tumpang tindih, di bawah penampilan Wang Chen yang hampir sempurna, itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, seperti ombak dan air pasang, sangat kuat. Nak, serang. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, wajah imam kedelapan juga penuh kegembiraan saat dia tertawa dan berkata. Pada saat ini, hati pendeta kedelapan sangat bersemangat. Dia mengendalikan kekuatannya, dari prajurit sejati peringkat 7 ke prajurit sejati peringkat 8 dan kemudian ke prajurit sejati peringkat 9. Akhirnya, kekuatannya dikendalikan ke tingkat artis bela diri peringkat 1 sambil terus bertukar pukulan dengan Wang Chen. Dia benar-benar mengetahui bahwa anak ini sama sekali tidak dirugikan. Ini benar-benar sebuah kejutan, sebuah kejutan yang sangat besar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan tempur yang ditampilkan Wang Chen hari ini benar-benar mampu mengalahkan prajurit sejati peringkat 9 dan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan artis bela diri peringkat 1. Meski pertarungan ini sebagian besar kalah, itu sudah cukup membuatnya bangga. Prajurit sejati peringkat 7 dengan kekuatan bertarung dengan artis bela diri peringkat 1 memang iblis. Mendengar kata-kata pendeta ke-8, Wang Chen tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pedang api merah raksasa yang tertusuk ke tanah di sampingnya. Dia berteriak dengan marah, gelombang besar. Teknik pedang tingkat bumi tingkat tinggi, tebasan Tian Xuan, jurus pertama, gelombang besar, digunakan. Seketika, pedang itu bersiul, tajam dan menusuk. Cahaya putih menyala, sangat menyilaukan. Ia menggambar garis lintasan, seperti gelombang laut, yang terus-menerus menampilkannya. Istirahatlah untukku. Setelah beberapa saat, hanya untuk mendengar imam ke-8 berteriak pelan. Telapak tangannya membentuk telapak tangan dan terus-menerus saling tumpang tindih. Pada saat pedang raksasa Wang Chen hendak mencapainya, telapak tangannya tiba-tiba menyerang. Kemudian, dalam seperseribu detik, dia secara akurat mengerahkan kekuatan dan dengan kejam menjepit pedang raksasa itu di antara telapak tangannya. Pergilah, setelah tiba-tiba menjepit pedang raksasa itu, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya untuk mendorong ke belakang. Seketika, Wang Chen dan pedangnya terlihat terbang mundur. Buk, buk, buk. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, dia akhirnya berhasil berhenti dan terengah-engah. He he, nak, lumayan. Untuk bisa bertarung denganku menggunakan kekuatan seniman bela diri peringkat satu begitu lama, kamu sudah menjadi orang nomor satu di bawah seniman bela diri sejati. Melihat Wang Chen dengan kepuasan, imam ke-8 mengangguk dan berkata. Di sampingnya, mata imam ke-5 juga dipenuhi kekaguman. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat Wang Chen menampilkan kekuatan tempur penuhnya. Adegan ini langsung membuatnya gembira sekaligus kaget. Kekuatan tempur anak ini sungguh tidak normal. Seniman bela diri sejati. Melihat pertarungannya, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah artis bela diri sejati peringkat tujuh. Pertarungan gila ini, pertarungan gila ini, kekuatan tempur yang kuat ini benar-benar sebanding dengan artis bela diri sejati peringkat sembilan. Di bawah seniman bela diri, akan sulit menemukan kecocokan. Artis bela diri peringkat satu. Mendengar kata-kata imam kedelapan, Wang Chen sedikit mengernyit dan mengungkapkan sedikit kekecewaan. Dia benar-benar menunjukkan kekuatan artis bela diri peringkat satu. Kekuatan semacam ini cukup untuk membuat Wang Chen tidak bisa menolak. Terutama jurus terakhir, dia langsung menggunakan tangannya untuk langsung menjepit pedang panjangnya, menyebabkan dia tidak bisa maju atau mundur. Pada akhirnya, dia terpaksa kembali. Jika itu adalah seniman bela diri lainnya, dalam pertempuran sesungguhnya, Wang Chen pasti akan menerima pukulan fatal. Sepertinya masih ada perbedaan besar. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas. Perbedaan antara seniman bela diri sejati dan seniman bela diri sangatlah besar, benar-benar tak tertandingi. Namun, Wang Chen sepertinya telah melupakan orang seperti apa imam kedelapan itu, berapa lama dia hidup, berapa banyak pertempuran yang dia lakukan, dan seberapa besar bahaya yang dia hadapi. Pengalaman yang dia asah melalui situasi hidup dan mati benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang lain. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang normal memiliki penglihatan dan pengalaman imam kedelapan. Bahkan artis bela diri terhormat yang normal pun tidak akan mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh imam kedelapan. Untuk itu diperlukan penilaian mutlak dan penglihatan yang memadai. Seseorang harus memahami waktu yang tepat dan akurat hingga seper-seribu detik. Kalau tidak, jika ada kesalahan sekecil apapun, seseorang pasti akan mati. Haha nak, jangan kecewa, kamu sudah sangat baik. Em, kamu hanya kurang pengalaman. Anda sedang menjalani pertempuran sengit, Anda membutuhkan lebih banyak pengalaman. Jika tidak, jika Anda terlalu keras kepala, Anda akan hancur. Bila diperlukan, pengalaman adalah raja yang sebenarnya berjuang lebih banyak, lalui lebih banyak situasi hidup dan mati, dan Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Seolah merasakan kekecewaan Wang Chen, Imam kedelapan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Harapan anak ini terhadap dirinya sendiri sangat tinggi. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin akan sangat senang mendapatkan hasil seperti itu, tapi anak ini mengerutkan kening. Namun, hati yang tidak puas inilah yang terus bertahan dalam peningkatan Wang Chen. Mengenai hal ini, Imam kedelapan sangat bersyukur. 216. Tidak ada kekurangan orang jenius di daratan. Yang kurang dari mereka adalah pejuang yang gigih dan pejuang yang tidak pernah puas. Wang Chen adalah orang seperti itu. Dia memiliki semangat paling berharga dari seorang pejuang dan kekayaan terbesar seorang pejuang. Ini juga yang paling dihargai oleh para tetua. Inilah yang mereka sukai dari Wang Chen. Hemnak, jangan buang waktumu dengan lelaki tua ini. Mengapa Anda tidak memikirkan pengalamannya? Hehe, kamu cukup bagus. Anda perlahan-lahan akan mengumpulkan lebih banyak pengalaman di masa depan. Orang tua ini tidak akan cocok untukmu. Menteri Persembahan kelima juga melangkah maju dan menghibur Wang Chen. Saya mengerti. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Matanya berkedip dengan cahaya yang tidak dapat dibaca saat dia berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, aku akan kembali dan melanjutkan latihanku. Kemudian, dia melihat ke langit dan melihat malam itu perlahan mendekat. Terobosan ini memakan waktu Wang Chen sepanjang sore. Datangnya malam berarti program pelatihan Wang Chen telah dimulai kembali. Hem, silakan, jaga tubuhmu, kata sesepuh kelima dengan puas. Pantang menyerah, tidak takut kesulitan, rajin berlatih, dan terus berkembang, semua ini tercermin dalam diri Wang Chen. Melihat Wang Chen pergi, kedua tetua eksekutif saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Saat malam tiba, bulan keperakan menggantung tinggi di langit malam. Angin sejuk bertiup dan cahaya perak menyinari tanah. Di ruang kosong itu, wajah Wang Chen sedikit pucat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menahan amarah bintang-bintang. Kemarahan bintang-bintang sepertinya selalu menyakitkan. Meskipun tiga bulan telah berlalu, Wang Chen masih merasa sulit untuk menanggungnya. Di tengah siksaan dan kesakitan, tubuhnya akhirnya mencapai titik jenuh. Wang Chen jelas bisa merasakan penghalang itu. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda terobosan. Hanya saja kali ini perasaannya lebih kentara. Saat dia bangun dan merasakan sakit di tubuhnya, Wang Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya waktunya belum tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tempat suci sekolah Sing Chen. Pelatihannya untuk hari itu telah berakhir. Ketika dia kembali ke kamarnya, tubuhnya yang kelelahan membuatnya tidak mau bergerak. Namun masih ada satu ruas budidaya terakhir yang belum selesai. Memikirkan hal ini, dia bangkit dan bersiap untuk memasuki budidaya energi inti sejati. Nak, tunggu. Saat ini, suara Lin Zhan terdengar. Sesosok hantu muncul di depan Wang Chen, mengganggu tindakannya. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Lin Zhan melanjutkan. Mendengar ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Lin Zhan. Dengarkan baik-baik. Orang ini jarang muncul selama periode waktu ini. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan bersembunyi di Leontin Giok? Beberapa waktu yang lalu, dia telah memperoleh beberapa herbal roh jernih dari beberapa penatua yang dikuduskan. Jelas sekali efeknya cukup bagus. Pada saat ini, hantu Lin Zhan menjadi lebih solid. Tubuh fisikmu saat ini seharusnya bisa memasuki tubuh fisik tingkat 3, tapi kamu belum menembusnya. Pernahkah kamu memikirkan alasannya? Lin Zhan bertanya sambil menatap Wang Chen. Alasan, saya kira kesempatannya belum datang. Wang Chen berkata tanpa sadar. Dalam pembinaan seorang seniman bela diri, terutama dalam hal terobosan, peluang seringkali sangat penting. Seseorang membutuhkan kesempatan untuk berhasil menerobos. Tidak, menurutku ada masalah dengan budidaya astral bodi temperingmu. Lin Zhan berkata dengan suara rendah. Masalah, apa masalahnya? Kali ini, Wang Chen juga menjadi gugup. Mungkinkah astral bodi tempering itu palsu? Atau apakah dia salah berkultifasi? Tampaknya ini adalah hal yang mustahil. Tempering tubuh astral diperoleh dari alam bintang. Itu tidak mungkin palsu. Sedangkan untuk budidaya, dia melakukannya secara ketat sesuai dengan persyaratan astral bodi tempering. Bahkan lebih mustahil lagi ada masalah. Kali ini, Wang Chen memandang Lin Zhan dengan segudang keraguan. Bukan aspek itu. Ini adalah inti dari astral bodi tempering. Astral bodi tempering menyerap kekuatan bintang dan langit dan bumi Yuan Qi. Memang benar Anda melakukan semua ini. Namun sepertinya kita telah mengabaikan poin terpenting. Itulah keseimbangan Yin dan Yang yang dibutuhkan oleh astral bodi tempering. Yin and Yang Harmonie, Yin and Yang Intersect. Saya telah mengamati kultifasi Anda baru-baru ini. Waktu yang Anda habiskan untuk mengolah astral bodi tempering pada siang dan malam hari hampir sama. Kekuatan bintang di siang hari adalah milik kekuatan bintang yang sejati, sombong dan padat. Sedangkan kekuatan bintang di malam hari adalah milik kekuatan bintang Yin murni, dingin dan lembut. Namun, kekuatan bintang pada siang hari jauh lebih padat. Karena saat ini musim semi, kekuatan bintang di malam hari jauh lebih padat. Seringkali bulan pun tidak terlihat, apalagi langit yang dipenuhi bintang. Akibatnya, kekuatan bintang jauh lebih kecil dibandingkan pada siang hari. Intensitas tempering jauh dari sebanding dengan tempering pada siang hari. Meskipun Anda berkultivasi ke kondisi jenuh setiap saat, efek temper dari kekuatan bintang di malam hari jauh lebih rendah daripada kekuatan-kekuatan bintang yang sejati di siang hari. Inilah kuncinya. Melihat Wang Chen, Lin Zhan menganalisis dengan serius. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, saya merasa keseimbangan Yin dan Yang di tubuh Anda harus dirusak. Hal ini menyebabkan Yin dan Yang tidak dapat selaras, sehingga menyulitkan Anda untuk maju. Inilah kuncinya. Hanya dengan menyeimbangkan Yin dan Yang, tempering tubuh astral dapat berkembang dengan lancar. Yin dan Yang Pada saat ini, Wang Chen tercengang. Jantungnya berdetak kencang ketika dia juga menyadari hal ini. Astral bodi tempering memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk keseimbangan Yin dan Yang. Dalam hal ini, jika Yin dan Yang tidak dapat diseimbangkan, hal itu akan menyebabkan lapisan belenggu menutup dengan kuat jalan ke depan, sehingga sulit untuk maju satu inci pun. Ini juga merupakan alasan utama mengapa sebagian besar orang yang mengolah astral bodi tempering tidak dapat mencapai kemajuan apapun. Akhir-akhir ini, apakah Anda merasa reaksi pria sangat kuat? Sering memiliki reaksi dan pikiran yang tidak disengaja. Kemudian, Lin Zhan mengungkapkan sedikit senyuman mesum dan terus bertanya. Wajah yang sangat jahat itu, ditambah dengan senyuman yang tidak mencolok itu, membuat orang-orang memiliki keinginan untuk menamparnya dengan kejam. Setelah mendengar ini, wajah Wang Chen memerah dalam sekejap, menunjukkan sedikit kecanggungan. Ini adalah kecanggungan yang jarang terjadi. Hei-henak, jangan malu. Kami semua laki-laki, kami mengerti. Iya, apalagi sekarang Liu Xinian telah pergi. Cek, 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 gadis yang baik, sayang sekali aku tidak membawanya lebih dulu. Kemudian, kata-kata Lin Zhan menjadi semakin ambigu, semakin tidak dapat diandalkan, membuat Wang Chen, yang sangat murni dalam berpikir, tersipu. Melihat Wang Chen memutar matanya dan menatapnya, Lin Zhan berkata dengan wajah datar, Oke, katakan saja. Sangat penting untuk mendapatkan reaksi seperti itu. Sepertinya, sedikit, Wang Chen berkata dengan canggung. Iya, itu benar, itu dia. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memperlambat laju tempering tubuh astral yang murni, dan memperkuat budidaya tempering tubuh astral yin murni. Iya, harus seperti ini. Hanya dengan cara ini Anda dapat mencapai keseimbangan tertentu. Sayangnya, tidak ada wanita. Jika gadis itu Liu Xinian masih di sini, biarkan dia mengoordinasikan yin dan yang dengan Anda, maka Anda dapat menyerap sebagian energi yin murni seorang wanita dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda untuk membantu Anda meredam tubuh Anda. Itu sangat baik. Melihat jawaban Wang Chen, Lin Zhan menganggup dengan tegas, lalu berkata dengan suara rendah. Pada akhirnya, dia bahkan mengatakan sesuatu yang membuat Wang Chen ingin membunuh orang ini. Sebenarnya apa yang dikatakan Lin Zhan benar? Di masa lalu, banyak orang yang mengolah astral bodi tempering tidak dapat mencapai keseimbangan yin dan yang, sehingga pada akhirnya, mereka hanya dapat mengadopsi metode harmonisasi yin dan yang, menggunakan yin untuk melengkapi yang. Tentu saja perempuan adalah pilihan terbaik. Mereka tidak hanya dapat menikmati kebahagiaan sebuah keluarga, tetapi mereka juga dapat membantu bercocok tanam, membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan, berkali-kali Lin Zhan bahkan curiga bahwa orang yang menciptakan star tempering bodi adalah orang mesum yang akan menemukan teknik seperti itu. Gadis Liu Xinian itu benar-benar lumayan. Bocah nakal, apa kamu tidak tahu cara menyayanginya? Ambil langkah pertama dan menangkan. Memikirkan hal ini, Lin Zhan mulai memarahi Wang Chen dengan sedikit keluhan. Kamu tidak akan mati jika kamu berbicara lebih sedikit. Memutar matanya, Wang Chen membalas dengan keras. Apa sebenarnya yang ada di kepala orang ini? Mengapa saya tidak mengetahui sebelumnya bahwa dia adalah orang seperti itu? Wang Chen tidak tahu harus berkata apa padanya. Lupakan saja, sekarang gadis itu telah pergi, kamu hanya bisa mengandalkan tempering tubuh astral yin murni. Berkultivasi dengan baik, coba sesuai yang saya bilang, seharusnya seperti ini. Ngomong-ngomong, gadis Han Yuksuan itu juga sangat baik. Meski keluarga Han tidak banyak, gadis itu memperlakukanmu dengan baik. Jika ada kesempatan, bawa dia juga. Setelah dibalas oleh Wang Chen, Lin Zhan berseru dengan serius, tetapi dalam waktu kurang dari tiga detik, dia mengungkapkan ekspresi dan kata-kata itu lagi. Oke, aku mengerti. Terlalu malas untuk memperhatikan orang ini, Wang Chen menjawab dengan lemah dan kemudian memasuki kultivasi. Esensi sejati melonjak, dan esensi sejati dari seniman bela diri sejati peringkat tujuh sekali lagi membuat jantung Wang Chen berdebar-debar. Budidaya ini berlangsung sepanjang malam. Larut malam, Wang Chen bangun tepat waktu dan kemudian menggunakan tiga jam tersisa untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pada periode waktu berikutnya, sesuai instruksi Lin Zhan, dia mengurangi waktu astral bodi tempering di siang hari dan menambah waktu astral bodi tempering di malam hari. Di bawah pengaruh tempering tubuh astral yin murni, gerbang yin yang ditubuh Wang Chen secara bertahap bergabung. Dengan keseimbangan bertahap yin dan yang, efeknya secara bertahap terlihat. Belenggu yang tersegel itu menjadi semakin jelas, semakin jelas. Seolah bisa ditembus kapan saja. Keinginan untuk menerobos menjadi semakin kuat, yang memungkinkan Wang Chen memverifikasi kata-kata Lin Zhan. Dalam hatinya, dia diam-diam bersuka cita karena dia mendapat bimbingan Lin Zhan, jika tidak, dia hampir melangkah ke jalan yang salah. Jika ini masalahnya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu untuk memasuki alam tubuh daging tingkat ketiga. Bahkan dapat menimbulkan banyak konsekuensi serius karena ketidakseimbangan pada mata yin yang Kali ini, bimbingan Lin Zhan memungkinkan Wang Chen mengambil banyak jalan memutar dalam waktu singkat, menghemat waktu setidaknya setengah tahun. Sebulan kemudian, Wang Chen jelas merasa bahwa waktunya telah tiba untuk sebuah terobosan. Pada malam ini, dia duduk bersila di bawah sinar bulan dengan sedikit kegembiraan. 217 Sebulan kemudian, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa waktunya telah tiba untuk sebuah terobosan. Malam itu, dia duduk bersila di bawah sinar bulan dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Malam itu, cahaya bulan sangat terang. Malam itu, bulan keperakan menutupi seluruh bumi. Malam itu, kekuatan bintang yin murni sangat berlimpah, seolah-olah semuanya diperuntukkan bagi budidaya Wang Chen mempersiapkannya untuk terobosannya. Pada saat ini, kekuatan fisik Wang Chen telah mencapai persyaratan tubuh fana lapisan ketiga. Alasan dia tidak menerobos adalah karena ketidakseimbangan yin dan yang. Setelah setengah bulan bekerja keras, tubuhnya akhirnya bisa disesuaikan. Kekuatan yin dan yang dari bintang-bintang di tubuhnya telah mencapai titik keseimbangan, dan peluang secara alami telah tiba. Kekuatan esensi sejati mengepul di dalam tubuhnya, melindungi setiap bagian penting tubuhnya sesuai dengan persyaratan untuk memperkuat tubuhnya dengan bintang-bintang. Terus-menerus menyerap kekuatan yin murni dari bintang-bintang dari dunia luar, Wang Chen memulai terobosannya. Kali ini, selain melemahkan tubuhnya, kekuatan bintang juga digabungkan ke dalam kekuatan esensi sejati tubuhnya, menstimulasi sifat tirani dari kekuatan esensi sejatinya dan mengarahkannya ke otaknya. Saat dia menerobos, dia bersiap untuk membuka yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam pembukaan gerbang. Malam ini, kekuatan bintang sangat padat, dan jauh lebih padat dibandingkan malam sebelumnya. Setiap sel di tubuhnya, dibawa pengaruh kekuatan bintang-bintang, mengeluarkan suara ratapan, memutar, meronta, dan rasa sakit yang menusuk. Tubuhnya mulai menggeliat, tetesan darah hitam terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya saat tubuhnya menjadi lebih padat. Akhirnya ketika tubuhnya mencapai titik jenuh, semuanya sudah siap. Setelah 36 putaran kekuatan esensi sejati dan sifat tirani bintang-bintang, hal itu mulai berkeliaran di otaknya. Yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam, pembukaan gerbang terletak di sisi kiri otak. Apa yang disebut delapan gerbang tersembunyi dalam sebenarnya adalah delapan titik akupuntur terpenting dalam tubuh manusia. Masing-masing adalah eksistensi yang vital, namun juga fatal. Begitu titik akupuntur ini dibuka, titik akupuntur ini dapat merangsang potensi dan seluruh energi seseorang, sehingga tubuh manusia dapat menampilkan kekuatan terbesarnya. Gerbang pertama, gerbang pembukaan terletak di sisi kiri otak, sefalik. Membuka titik akupuntur ini akan memungkinkan seseorang untuk menembus penindasan otak manusia, memungkinkan seseorang untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya. Setelah menembus penindasan otak, itu sama saja dengan mengeluarkan seluruh potensi seseorang dan bahkan menghabiskan seluruh energinya. Akhirnya, di bawah bimbingan Lin Zhan, Wang Chen menemukan keberadaan titik akupuntur ini sesuai dengan persyaratan star body tempering. Terletak di bagian tengah otak kiri. Bagian ini sangat sensitif, dan kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Dalam lari sprint, tanpa tubuh yang kuat untuk diandalkan, tanpa kemauan yang kuat untuk diandalkan, tanpa pemahaman yang tepat tentang situasi sebagai landasannya, penyimpangan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Wang Chen tewas di tempat. Ini adalah area paling berbahaya dari delapan gerbang tersembunyi dalam. Pada saat ini, kekuatan mental Wang Chen sepenuhnya terfokus pada area ini. Dia dengan hati-hati mengendalikan energi asal sejati yang sangat mendominasi, terus-menerus mengukur dan memperkirakan, meningkatkan kekuatan hingga tingkat yang paling sempurna. Butir-butir keringat dingin muncul di dahi Wang Chen, dan pakaian di punggungnya basah oleh keringat. Terlihat betapa gugupnya dia saat ini. Saat paling kritis akhirnya tiba. Setelah bekerja keras begitu lama, Wang Chen telah menunggu hari ini. Saat ini, dia merasa sulit menahan kegembiraan di hatinya. Mengambil nafas dalam-dalam, dengan kuat menekan kecemasan dan ketidaksabaran di hatinya, Wang Chen dengan hati-hati memindahkan energi asal sejatinya menuju titik akupuntur ini. Pintu terbuka. Open door terletak di barat laut Istana Kian. Lima elemennya terbuat dari logam, dan gerbang Istana Kian adalah gerbang pembuka, awal dari segala sesuatu. Titik akupuntur ini disebut Tu Wei. Saat dia memikirkan tentang pengenalan pintu terbuka, Wang Chen menjadi semakin gugup. Ini adalah permulaan, permulaan yang baru. Akhirnya, ketika energi asal sejati tiba di titik akupuntur ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan menyerang titik akupuntur pintu terbuka. Bang! Dalam sekejap, dia merasa otaknya seperti akan meledak. Rasa sakit menusuk yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuh Wang Chen bergetar hebat. Tempat ini telah distimulasi, dan rasa sakit seperti ini benar-benar tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Di bawah rangsangan rasa sakit, Wang Chen dengan cepat menarik energi asal sejatinya, terengah-engah. Ini tidak akan berhasil. Saya harus bertahan. Jika orang lain bisa melakukannya, maka saya, Wang Chen, pasti bisa melakukannya. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, maka saya, Wang Chen, masih bisa melakukannya. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Wang Chen sekali lagi menyerang titik akupuntur. Di dunia luar, berdiri di samping Wang Chen, Lin Zhan mengerutkan kening. Delapan gerbang tersembunyi bagian dalam adalah intisari dari badan tempering bintang. Bisakah anak kecil ini menahannya? Meskipun kekuatan fisiknya telah mencapai persyaratan, ketika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, dapatkah dia benar-benar menahan rasa sakit yang luar biasa dan dampak energi? Jika ada kesalahan sekecil apapun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Apa yang akan dilakukan anak kecil ini? Lin Zhan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan ekspresi khawatir. Melihat kulit pucat Wang Chen dan keringat dingin seukuran kacang yang terus mengalir, mata Lin Ming bersinar karena kekhawatiran dan kesusahan. Lin Zhan sangat akrab dengan rasa sakit seperti ini. Di masa lalu, dia telah melihat terlalu banyak orang yang membuka delapan gerbang tersembunyi batin karena kesalahan atau karena mereka tidak tahan. Pada saat itu, dia paling banyak menghela nafas dan meratap. Tapi sekarang, orang yang duduk di depannya yang mencoba membuka delapan gerbang tersembunyi batin adalah muridnya, dan juga satu-satunya anggota keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Wang Chen tentu saja tidak mengetahui perasaan kompleks Lin Zhan saat ini. Dia sudah memulai serangan lain. Semakin banyak kekuatan bintang yang menyatu menjadi esensi sejatinya. Esensi sejatinya menjadi semakin tirani. Aura mendominasi teknik kaisar naga terstimulasi pada saat ini, seperti seorang raja yang turun, memerintah dunia. Seperti naga hidup, ia mulai berjalan bola balik. Pergi, ketika rasa sakitnya berangsur-angsur meredah, Wang Chen meraum di dalam hatinya. Dia mie esensi sejatinya untuk bergegas menuju delapan gerbang tersembunyi dalam sekali lagi. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya sekali lagi, tapi kali ini, Wang Chen dengan kuat menahannya. Tubuhnya terus gemetar, keringat terus mengalir, dan kulitnya semakin pucat. Dia menggigit sudut mulutnya, menyebabkan bekas darah keluar. Dia tidak lagi mempedulikan semua ini. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menerobos delapan gerbang tersembunyi batin. Rasa sakitnya terus bertambah. Esensi sejatinya secara akurat menargetkan titik akupuntur itu dan terus-menerus menyerangnya, semakin dalam, selangkah demi selangkah. Saat ini, Wang Chen berada di neraka. Saat ini, dia berada di kedalaman lautan api. Penyiksaan dan rasa sakit yang dialaminya telah melampaui imajinasi banyak orang. Teknik kaisar naga dikombinasikan dengan kekuatan bintang-bintang seperti pedang, terus-menerus menusuk titik akupuntur itu, semakin dalam. Kekuatan mentalnya dengan cepat terkuras dalam siksaan ini. Dalam sekejap mata, sudah ada tanda-tanda tidak mampu menahannya. Saya tidak bisa gagal. Saya, Wang Chen, sama sekali tidak bisa gagal. Wang Chen meraung dalam hatinya, menyemangati dirinya sendiri. Dia tahu betul apa konsekuensinya jika dia gagal kali ini. Cedera tidak bisa dihindari, dan tubuhnya tidak mungkin pulih tanpa jangka waktu tertentu. Ini semua bersifat sekunder. Lebih penting lagi, jika dia gagal, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos lagi. Jika bayangan seperti itu tertinggal di dalam hatinya, itu akan menjadi hambatan besar bagi budidaya bintang-bintang di masa depan. Itu akan menjadi gunung yang tidak dapat diatasi. Istirahatlah untukku. Memikirkan semua ini, Wang Chen tidak peduli. Dengan raungan marah, dia dengan putus asa mengerahkan semua esensi sejati di tubuhnya dan mengumpulkannya di otaknya, meluncurkan serangan terakhir. Entah berhasil atau mati. Tentu saja, Wang Chen tidak menyerah pada ketenangan dan ketelitiannya. Dia tidak membiarkan esensi sejatinya menjadi liar. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya menjadi garis tipis, perlahan bergerak maju, memanjang tanpa henti. Rasanya seperti ombak yang bergulung. Gelombang demi gelombang, tidak pernah berhenti. Dalam keadaan seperti itu, titik akupuntur di tubuh Wang Chen mengendur sedikit demi sedikit. Akhirnya, pada saat daya tahan Wang Chen mencapai batasnya, dunia menjadi sunyi dan dunia baru muncul di benaknya bersamaan dengan suara yang menggelegar. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna putih. Warna seputih salju memenuhi seluruh dunia, dan tidak ada apa-apa. Pada saat yang sama, energi agung mulai melonjak, melonjak ke setiap sudut tubuhnya. Tubuh Wang Chen sepertinya dipenuhi udara. Energinya menjadi lebih kuat pada saat ini, dan esensi sejatinya menjadi jauh lebih agung. Buka pintunya. Melihat ini, Wang Chen sangat senang. Buka pintunya. Dia akhirnya mendobrak pintu saat ini, membuka titik akupuntur kepala, dan membuka pintu. Saat berikutnya, esensi sejati dalam tubuhnya sepertinya telah menemukan terobosan, mengalir ke titik akupuntur kepala, memperkuat titik akupuntur, dan memperkuat pintu. Pada saat ini, kelemahan dan kelelahan Wang Chen sebelumnya menghilang saat pintu terbuka, seolah-olah dia penuh energi dan semangat. Seolah dia menyadari sesuatu, dia mulai memperkuat pintu dengan mantra naga kekaisaran. Di bawah pengaruh mantra naga kekaisaran, esensi sejati tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ia mulai mengembara dan memperkuat pintu. Sama seperti ketika dia masuk ke dalam praktisi seni bela diri sejati, esensi sejati berkembang dan menguat di dalam pintu, terus beroperasi, beroperasi secara tidak sadar. Dari sudut pandang Wang Chen, ini bukanlah hal yang luar biasa. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang yang berhenti setelah membuka pintu pembukaan. Hanya sedikit orang yang pernah berpikir untuk memperkuat titik akupuntur ini untuk memperkuat pintu pembukaan, yang dapat memberikan manfaat tak terduga di masa depan. Di dunia luar, Ling Shan bisa merasakan energi di tubuh Wang Chen meroket dalam sekejap. Ki primordial di dunia luar menebal dalam sekejap dan mengalir menuju Wang Chen dalam satu file. Jejak keterkejutan melintas di wajah Ling Shan, yang kemudian diikuti oleh kegembiraan. Seperti anak kecil, dia terus menyodok tangannya, wajahnya sedikit berkedut dan tubuhnya gemetar. Pintu terbuka, pintu terbuka, ini tandanya pintu terbuka. Si kecil benar-benar membuka pintu. Ling Shan terus bergumam dalam pikirannya. Kemudian, dia menenangkan diri dan menunggu dengan tenang. Pintu terbuka, bahayanya sudah berakhir. Pada akhirnya, hal ini lebih menakutkan daripada berbahaya. Si kecil benar-benar menanggungnya, dia benar tentang dia. Pada saat ini, Ling Shan hanya memiliki kepuasan dan kebanggaan di hatinya. Muridnya, Wang Chen, dapat membuka pintu pertama hanya dalam waktu tiga bulan. Ling Yu, anak kecil ini tidak lebih buruk darimu, kan? Lihat saja, aku akan membuatnya melampauimu. Setelah 36 sirkulasi dalam pembukaan, terus-menerus merobek dan memperbaiki, terus-menerus memperkuat dan memperkuat, dan terus-menerus padam, semuanya kembali normal. Di bawah kendali Wang Chen, esensi sejati keluar dari pintu. 218 Titik aku puntur pembukaan pintu bersirkulasi sebanyak 36 kali, terus-menerus robek dan diperbaiki, terus-menerus diperkuat dan dikonsolidasikan, dan terus-menerus padam. Setelah itu, semuanya kembali normal. Di bawah kendali Wang Chen, Ki Primordial mundur dari pembukaan pintu. Saat pembukaan pintu ditutup, kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang tubuh dan pikiran Wang Chen, menyebabkan dia mengerang dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, Wang Chen tampak sangat lemah, seolah-olah semua energi di tubuhnya telah tersedot keluar. Pada saat ini, Lin Zhan sudah melintas ke sisi Wang Chen, seolah-olah dia sudah memperkirakan situasi ini. Dia mengeluarkan susu bel dan menyerahkannya kepada Wang Chen, nak, minumlah dan kembangkan. Membuka pintu membukanya menghabiskan banyak energi. Membuka delapan gerbang tersembunyi batin dapat memperkuat energi Anda untuk waktu yang singkat, namun setelah itu akan membuat Anda memasuki kondisi lemah. Itu hanya membuat seluruh energi Anda meledak dalam sekejap. Melihat ekspresi khawatir Lin Zhan, hati Wang Chen sedikit menghangat, dan dia tersenyum, aku baik-baik saja. Kemudian, dia mengambil susu bel dan meneteskan setetes ke dalam mulutnya, lalu dengan cepat menutup matanya untuk berkultivasi, memulihkan Ki Primordialnya. Malam ini sangat berbeda bagi Wang Chen. Pada malam ini, Wang Chen membuka patokan dan ambang batas dalam perjalanannya menuju puncak. Larut malam, Wang Chen pulih dari kultivasinya, dan Ki Primordialnya sekali lagi penuh. Namun, tubuhnya terasa sangat lelah, dan dia berjalan dengan langkah berat menuju kamarnya. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Cuaca pertengahan Mei sudah menunjukkan tanda-tanda musim panas. Matahari bersinar terang di langit, dan angin sepoi-sepoi membawa sedikit kesejukan. Lembah angin yin masih agak suram. Buka pintunya, buka, di ruang terbuka, Wang Chen, mengenakan kemeja lengan pendek, tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, seseorang dapat dengan jelas melihat pembuluh darah di dahinya menonjol, dan pada saat yang sama, Ki Primordial di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Momentumnya melonjak saat ini. Pada saat ini, kekuatannya meningkat 1,2 kali lipat. Kekuatan asli 10 ribu jin kini telah meningkat menjadi 12 ribu jin. Jika ditambah dengan peningkatan kekuatan 20 Overlapping Wave Palem sebesar 1,3 kali lipat, kekuatan Wang Chen saat ini bisa mencapai 15.600 pound. Sepertinya aktifasi gerbang pembukaan tidak meningkatkan kekuatannya banyak, namun Wang Chen tahu betul bahwa peningkatan tersebut bersifat menyeluruh. Delapan gerbang tersembunyi dalam berfokus untuk menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Tidak hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi juga akan meningkatkan energi dan kecepatan intisari seseorang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan teknik bela diri seperti telapak gelombang tumpang tindih. Dan ini baru pintu pertama. Setelah mencapai gerbang kedua dan ketiga, peningkatan kekuatannya akan semakin besar. Delapan gerbang tersembunyi dalam benar-benar tak terduga. Hahaha, baiklah nak, sudah cukup. Ambil kembali. Merasakan perubahan pada Wang Chen, delapan konsekrator yang berdiri di hadapannya tertawa terbahak-bahak. Di pagi hari, Wang Chen menemukan konsekrator kelima dan memberitahunya bahwa dia telah melangkah ke tahap tempering tubuh bintang tiga dan membuka pintu pertama, gerbang pembukaan. Mendengar berita ini, konsekrator kelima tertegun sejenak sebelum memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan kemudian gembira. Setelah memberikan beberapa patah kata kepada Wang Chen, dia berbalik dan pergi. Segera, delapan konsekrator dibawa ke ruang terbuka untuk menyaksikan demonstrasi Wang Chen. Star body tempering, membuka yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam berarti Wang Chen berada di jalur yang benar. Dan dia baru menggunakannya kurang lebih tiga bulan. Ini cukup mengejutkan semua orang. Pada saat ini, delapan menteri memberinya semua senyuman yang bisa mereka berikan. Wang Chen tidak mengecewakan mereka sama sekali. Bagus sangat bagus. Gerbang pembukaan telah terbuka. Dengan ini, kekuatanmu akan meningkat 1,2 kali lipat. Anda telah melampaui level seorang seniman bela diri sejati. Kata penyembah agung sambil tersenyum ketika dia tiba di depan Wang Chen. Gerbang pembukaan ditutup. Wang Chen sedikit terengah-engah, wajahnya memerah saat dia menunjukkan senyuman. Tubuhnya masih sedikit lelah. Delapan gerbang tersembunyi dalam tidak dapat dibuka dengan mudah. Begitu dibuka, badannya akan kelebihan beban dan rasa lelah pun tak terhindarkan. Mem, nak, kamu sudah tahu tentang delapan gerbang tersembunyi dalam. Ini berfokus untuk menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Dalam pertempuran selanjutnya, kecuali Anda tidak punya pilihan lain, jangan buka delapan gerbang tersembunyi batin, jika tidak, Anda hanya akan merugikan diri sendiri. Ini adalah tindakan yang tabu. Itu hanya bisa dibuka dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar lain, mengerti. Melihat Wang Chen berangsur puli, konsekrator agung berkata dengan ekspresi serius. Mem, saya mengerti. Wang Chen juga menjawab dengan sungguh-sungguh. Dari delapan gerbang tersembunyi dalam, salah satunya adalah kehidupan tubuh. Sekali rusak, akibatnya tidak dapat diselamatkan. Bahkan jika delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, pertempuran harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Sekarang setelah kamu membuka gerbang pertama, kamu hanya bisa bertarung paling lama 10 menit. Kamu tidak dapat melebihi batas ini, jika tidak, tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya dan akan mencelakakanmu. Ingatlah ini, seolah mengkhawatirkan sesuatu, konsekrator agung terus menasihati. Membuka delapan gerbang tersembunyi batin akan menyebabkan kekuatan seseorang melonjak, tetapi juga akan memberikan rasa ketergantungan. Dia takut Wang Chen akan jatuh ke dalam situasi seperti itu dan menjadi terlalu bergantung pada delapan gerbang tersembunyi batin. Mem, aku mengerti. Wang Chen menjawab lagi, ini adalah sesuatu yang Lin Zhan peringatkan padanya tadi malam ketika dia kembali. Dia tentu tahu keseriusan masalah ini. Delapan gerbang tersembunyi dalam tidak dapat digunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Setelah delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, seseorang harus fokus untuk menjadi lebih cepat dan lebih kuat, menggunakan waktu sesingkat-singkatnya untuk mengakhiri pertempuran. Jika tidak, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akan terjadi akibat pengaruh energi yang kuat. Bagus kalau kamu tahu. Haha, berkultifasilah dengan baik dan usahakan untuk membuka gerbang kedua secepatnya. Penahbis agung menepuk kepala Wang Chen dan berkata dengan ekspresi puas. Dia tidak menyembunyikan penghargaan dan kasih sayangnya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat murid seperti Wang Chen. Dalam 70-80 tahun hidupnya, inilah murid pertama yang menurutnya begitu enak dipandang. Dia juga murid pertama dengan bakat seperti itu. Dia tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Tampaknya para konsekrator agung ini telah melihat masa depan sekolah Sing Chen di Wang Chen dan kebangkitan sekolah Sing Chen. Aku, setelah hening beberapa saat, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan ragu-ragu. Apa itu? Berbicara. Apakah Anda memerlukan teknik bela diri atau sumber daya budidaya? Beri kami daftarnya dan kami teman-teman lama akan memberikannya untuk Anda. Melihat keraguan-raguan Wang Chen, konsekrator ke-8 bertanya. Saya ingin keluar dan berlatih. Sekarang saya telah berkultivasi ke level ini, saya merasa perlu mengumpulkan lebih banyak pengalaman bertempur. Saya perlu berkultivasi dalam pertempuran dan meningkat dalam pertempuran. Dengan cara ini, saya dapat meningkatkan kekuatan saya lebih cepat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Pertarungan. Itu benar. Setelah bertarung dengan konsekrator ke-8 kemarin, dia sangat memahami bahwa pengalaman bertarungnya terlalu sedikit. Dia harus terus berjuang. Dan tadi malam, saat dia membuka gerbang pertama, Lin Zhan juga mencarinya dan menanyakan masalah ini. Sekarang Wang Chen telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati tingkat tinggi, hanya ada sedikit seniman bela diri di bawah sejati yang bisa menjadi tandingannya. Yang dia butuhkan adalah lebih banyak pengalaman. Tentu saja, yang terpenting adalah warisan garis keturunan Wang Chen. Garis darah bela diri suci, garis keturunan semacam ini, perlu terus bertarung dalam darah dan api. Ia perlu terus mengalir dalam darah untuk mi potensinya dan mendapatkan peningkatan terbesar. Garis darah bela diri suci dilahirkan untuk bertarung. Bertarung adalah cara terbaik bagi mereka untuk berlatih. Garis darah bela diri ilahi yang tumbuh di rumah kaca tidak dianggap sebagai garis darah bela diri ilahi karena telah kehilangan ketangguhan dan dominasi aslinya. Pelatihan Kali ini, beberapa konsekrator tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya, saya ingin keluar dan bertarung. Darah yang mengalir di tubuh saya adalah darah pertempuran. Saya hidup untuk pertempuran dan saya mati untuk pertempuran. Berjuang adalah cara terbaik untuk berlatih. Saya berencana untuk keluar selama satu tahun dan kembali lagi setelah satu tahun. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan tegas. Dia kemudian memandang beberapa konsekrator dengan sedikit gugup. Di sekolah Sing Chen, bukan tidak mungkin bagi para murid untuk keluar dan berlatih. Namun, para murid yang pergi berlatih setidaknya harus masuk dalam jajaran seniman bela diri. Selain itu, mereka menemui hambatan yang sulit ditembus. Selanjutnya, mereka biasanya menerima misi pelatihan klan dan pergi berlatih. Adapun Wang Chen, dia ingin keluar dan berlatih sendiri. Dia tidak menerima misi apapun dan hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Hidup untuk berperang dan mati untuk berperang. Haha, bocah nakal, kamu berencana pergi berlatih kemana? Kepala imam menatap Wang Chen dalam-dalam dan tertawa getir. Perbatasan dataran ratapan. Wang Chen berkata dengan tegas. Dataran ratapan. Kali ini, beberapa konsekrator kembali terkejut. Bocah cilik ini ingin pergi ke dataran ratapan. Apakah dia tidak tahu betapa berbahayanya di sana? Meskipun itu hanya perbatasan, adalah mungkin untuk bertemu dengan monster tingkat ketiga, keempat, dan kelima kapan saja. Bahkan jika orang biasa pergi ke dataran ratapan untuk berlatih, mereka biasanya akan membentuk tim. Lebih penting lagi, di dataran ratapan, tidak hanya ada binatang iblis, tapi juga manusia. Tidak ada yang sama dan semua orang pada dasarnya adalah musuh. Terutama para petualang yang memasuki dataran ratapan, setengah dari mereka tidak mati di mulut binatang iblis tetapi di bawah pedang manusia. Penjarahan dan pembunuhan bukanlah hal yang aneh di dataran ratapan. Wang Chen sebenarnya memilih tempat ini. Bahkan pergi ke Cloud Mountains pun lebih baik. Di sana, setidaknya tidak akan semrawut di dataran ratapan. Itu adalah tempat latihan yang khusus dibuka oleh Kekaisaran Dali dan Sekte Api Mengamuk. Meskipun memasuki Pegunungan Awan untuk berlatih harus membayar biaya pelatihan yang tinggi, itu lebih baik daripada pergi ke dataran ratapan. Sekolah Singchen tidak akan pelit mengeluarkan sedikit uang untuk Wang Chen. Berat, kami setuju kamu pergi ke pelatihan, tapi pergi ke perbatasan dataran ratapan. Jika tidak, kamu bisa pergi ke Pegunungan Awan untuk berlatih. Tempat itu lebih formal dan terdapat banyak binatang iblis. Atau bisa langsung menginap di Chilwin Valley. Ada juga banyak binatang iblis yang kuat di kedalaman lembah Chilwin. Anda dapat mempertimbangkannya. Pendeta kelima mau tidak mau menyarankan. Tempat paling berbahaya bisa menumbuhkan kekuatan yang paling kuat. Bunga di rumah kaca tidak akan pernah bisa berdiri di puncak benua. Binatang iblis di rumah kaca tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan binatang iblis yang bertarung di alam liar. Wang Chen berkata dengan tegas. Bukan karena dia tidak memikirkan tentang Cloud Mountains. Tadi malam, Lin Zhan bahkan menyarankan dia untuk pergi ke sana. Karena Cloud Mountains berada di sebelah Raging Firesack. Tidak hanya formal, dia juga bisa melihat kakak laki-lakinya Wang Yan dan bibinya Wang Lin. Keduanya sekarang berada di Raging Firesack. Namun Wang Chen menolaknya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan pergi ke sekte api mengamuk untuk menemui kakak laki-lakinya. Karena Wang Chen pernah bersumpah bahwa jika dia pergi ke sekte api yang mengamuk, itu akan menjadi awal dari balas dendam keluarga. Sekarang jelas bukan saat yang tepat. 219. Melihat ekspresi keras kepala Wang Chen, beberapa tetua yang ditahbiskan saling memandang, mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat dihentikan. Baiklah, ada baiknya kamu pergi keluar untuk uji coba. Dapatkan pengalaman dan tingkatkan kekuatan tempurmu, itu lebih baik daripada berkultivasi dalam pengasingan di sini. Kapan Anda berencana keluar? Kepala bakti bertanya setelah merenung sejenak. Besok, jawaban Wang Chen sederhana dan lugas. Hal ini sekali lagi mengejutkan beberapa penatua yang ditahbiskan. Sangat mendesak, pergi besok, tidak mempersiapkan sama sekali. Kalau begitu, jangan berkultivasi hari ini, persiapkan dengan baik. Nanti, ikuti saya untuk mendapatkan beberapa sumber daya budidaya, Anda dapat menggunakannya saat Anda keluar untuk berkultivasi. Oh iya, cincin penyimpanan ini untukmu, simpanlah di sisimu. Kepala bakti meratap. Saya sudah memiliki barang penyimpanan, kata Wang Chen sambil tersenyum. Namun, sedikit kehangatan mengalir di hatinya. Cincin penyimpanan adalah benda paling berharga di benua Tian Suan. Cincin penyimpanan apapun tak ternilai harganya. Bahkan keluarga Wang, salah satu dari empat keluarga besar kerajaan Tian Feng, hanya memiliki satu cincin penyimpanan. Kamu memilikinya, mendengar kata-kata Wang Chen, kepala bakti terkejut dan memandang Wang Chen, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Anak kecil ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya, untuk benar-benar mendapatkan hal yang baik. Itu bagus juga kalau begitu. Persiapkan dengan baik hari ini, sisanya akan kami tangani. Kemudian, kepala konsekrasi berkata kepada Wang Chen. Setelah beberapa saat, Wang Chen berbalik dan pergi. Dia akan berangkat besok, dan memang ada banyak hal yang harus dipersiapkan, jadi dia hanya bisa mengesampingkan kultivasi hari ini. Melihat Wang Chen pergi, delapan tetua yang ditahbiskan berdiri di belakangnya dengan ekspresi rumit. Anak kecil ini luar biasa, bisa membuka gerbang pertama begitu cepat, mungkin dia benar-benar bisa mencapai level itu di masa depan. Setelah beberapa saat, bakti kedua berkata dengan suara rendah. Iya, itu juga star tempering bodi, sepertinya sangat cocok untuk budidayanya. Tapi uji coba kali ini, sedikit terlalu berbahaya. Yang ditahbiskan kelima menghela nafas. Apa yang perlu ditakutkan? Seperti yang dikatakan anak kecil itu, tanpa mengalami angin dan hujan, bagaimana dia bisa melihat matahari dan tumbuh kuat? Elang muda seharusnya menari di langit. Di bawah pelukan orang tuanya, mereka tidak akan pernah bisa menjadi penguasa langit, mereka tidak akan pernah bisa terbang di langit biru. Kata Imam Kedelapan dengan ekspresi yang langka. Setelah merenung sejenak, ia melanjutkan, pergi berlatih juga bagus. Si kecil ini tampak cemas. Setahun kemudian, dia akan menjalani pertarungan hidup dan mati dengan Yautian, jadi akan baik baginya untuk keluar dan berlatih selama setahun untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, mustahil bagi saya untuk melampaui Yautian dalam waktu satu tahun jika saya berkultivasi di sini. Yah, kamu tidak salah mengatakan itu. Lupakan saja, biarkan dia keluar dan mencoba peruntungannya. Kalian tidak perlu pelit kali ini. Jika ada hal baik yang bisa dia gunakan, ambilkan itu untukku. Jangan sembunyikan itu. Imam besar menghela nafas. Beberapa dari mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Kali ini, mereka benar-benar harus mengeluarkan sedikit darah untuk Wang Chen. Setelah meninggalkan sekolah Xingchen, Wang Chen kembali ke kamarnya di sekte dalam. Setelah merapikan dirinya, dia segera siap. Mereka bahkan dapat berangkat hari ini tanpa masalah. Dia sebenarnya tidak punya banyak, hanya pedang besar dan beberapa potong pakaian. Tidak ada tambahan apapun dan tidak merepotkan seperti perempuan. Dia langsung melemparkan pakaian itu ke tempat penyimpanannya dan membawa pedang besar di punggungnya. Kemudian, dia menemukan siang kiankan, Kuang Ren, dan yang lainnya. Dengan bantuan susu lonceng, luka Kuang Ren telah sembuh total dan dia kembali bertenaga. Terlebih lagi, samar-samar dia bisa merasakan aura orang ini sepertinya menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya dia berhasil menerobos lagi. Itu benar-benar sebuah berkah tersembunyi. Apa, bos, kamu mau keluar untuk berlatih? Anda hanya seorang seniman bela diri sejati sekarang dan anda akan berlatih. Apa kamu yakin? Para tetua akan setuju. Di dalam ruangan, Kuang Ren berseru sambil menatap Wang Chen. Pada saat yang sama, siang kiankan, KR, dan Zilan semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Yah, ini waktunya untuk keluar. Meskipun aku belum mencapai level artis bela diri, kekuatan tempurku sudah sebanding dengan artis bela diri pemula. Tidak apa-apa untuk pergi berlatih. Wang Chen menjelaskan. Apakah para tetua setuju? Siang kiankan bertanya dengan suara rendah. Ya, jawaban Wang Chen sangat lugas. Mendengar ini, siang kiankan sedikit mengernyit, seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Ini mengingatkannya pada musuh di belakang Wang Chen. Menurut analisisnya terhadap situasi, bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen di sekolah Singchen seharusnya membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Wang Chen berada di sekolah Singchen dan dilindungi oleh para tetua, jadi orang-orang itu secara alami tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, begitu dia meninggalkan sekolah Singchen. Begitu beritanya bocor, bisa dibayangkan akibatnya. Di mana kamu memutuskan untuk pergi berlatih? Siang kiankan terus bertanya dengan sungguh-sungguh. Dataran ratapan. Wang Chen dengan cepat menjawab. Ya Tuhan, dataran ratapan. Orang jahat, apakah kepalamu terbentur? Apakah kamu dipukul oleh Yautian sampai kamu menjadi bodoh? Dataran ratapan. Bahkan murid inti dari klan dalam tidak mau pergi ke sana. Seru k.r. Valet Orchid juga mengerutkan kening. Dataran ratapan. Ekspresi aneh melintas di mata siang kiankan, dan kemudian dia menunjukkan sedikit senyuman, itu bagus juga, tempat itu tidak buruk. Anda pergi ke sana, tetapi selain beberapa dari kami, Anda tidak boleh memberitahu orang lain bahwa Anda akan keluar untuk berlatih. Terutama Yautian dan Yoyuan. Anda tidak boleh memberitahu mereka, Anda harus merahasiakannya. Siang kiankan menginstruksikan. Yautian dan Yoyuan, apakah mereka takut mereka akan membalas dendam? Saya pikir meskipun mereka tahu orang jahat itu akan pergi berlatih, mereka tidak akan berani membalas dendam meskipun mereka punya 10 nyali, kata k.r. dengan nada menghina. Tempat seperti apa dataran ratapan itu? Apakah mereka berani masuk dengan mudah? Bukan itu masalahnya. Mereka adalah musuh keluarga Wang. Anda mungkin tidak tahu, tapi Yoyuan dan Yautian berasal dari keluarga bawahan keluarga Luo. Anda juga tahu sedikit tentang keluarga Wang, apakah Anda mengerti sekarang? Meskipun kehancuran keluarga Wang tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo, namun kematian Luo Shen pasti ada hubungannya dengan Wang Chen. Keluarga Luo tidak akan menyerah. Jika mereka tahu bahwa Wang Chen pergi berlatih dan mengetahui di mana dia berada, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Siang kiankan memutar matanya dan berkata, Hai. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Yoyuan dan Yautian sebenarnya berasal dari keluarga bawahan keluarga Luo. Bukankah itu setara dengan menerima perintah dari keluarga Luo? Kali ini, semua orang saling memandang, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Mengapa Yoyuan, pria itu, secara khusus mengincar siang kiankan dan kuang ren setelah melihat mereka? Mungkin keluarga Luo berada di balik ini. Adapun Wang Chen, dia bahkan lebih terkejut, dan ekspresinya sedikit dingin saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertemu dengan keluarga Luo secepat ini. Yoyuan, Yautian. Karena keluarga Yautian seperti ini, saya akan mulai dengan keluarga Yautian dulu. Dalam pertarungan hidup dan mati selama setahun, Yautian harus mati. Ini bukan untuk memberitahu mereka. Orang jahat, kamu harus berhati-hati saat keluar. Jangan biarkan orang-orang itu mengetahuinya. KR memandang Wang Chen dengan cemas dan berkata. Meskipun dia tidak pernah menyukai Wang Chen di masa lalu dan bahkan membencinya, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin harmonis. Dia sudah menganggapnya sebagai teman sejati, jadi dia tentu saja mengkhawatirkan Wang Chen sekarang. Baiklah, kalau begitu bos, jangan khawatir, kami akan merahasiakannya. Kuang Ren pun berkata dengan serius. Bos, bagaimana kalau begini, aku ikut denganmu. He he, kamu kenal aku, aku tidak tahu bagaimana melakukan apapun, tapi aku tahu cara bertarung. Jika Anda mengatakan timur, kami tidak akan pergi ke barat. Jika Anda mengatakan utara, kami tidak akan pergi ke selatan. Bagaimana tentang itu? Lalu, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, Kuang Ren bertanya penuh harap, memperlihatkan senyuman tersanjung. Tidak, kamu tinggal. Mendengar kata-kata Kuang Ren, Wang Chen mengerutkan kening dan dengan tegas menolak permintaannya. Mengapa, Kuang Ren merasa cemas? Baiklah, Kuang Ren, jangan ikut bersenang-senang begitu saja. Fokus saja pada kultifasimu. Apakah kamu pikir kamu adalah Wang Chen? Bukannya kamu tidak tahu betapa abnormalnya kekuatan tempurnya. Kamu hanya akan menjadi beban jika kamu pergi. Lebih baik tetap di sini. Saat Anda menjadi seniman bela diri, kami akan pergi berlatih bersama. Kata siang kian kan sambil bercanda. Siapa yang mau berlatih dengan orang gendut sepertimu? Aku sedang terburu-buru. Huff, Kuang Ren langsung tidak senang setelah dimarahi oleh siang kian kan. Baiklah bos, pergilah. Saya akan tetap di sini dan tidak membiarkan Anda mempermalukan diri sendiri. Saat kau kembali, aku, Kuang Ren, akan menjadi orang kuat di rumah dalam. Kemudian, Kuang Ren sepertinya menyadari kekuatannya sendiri dan berkata kepada Wang Chen. Ekspresinya membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kemudian, saat semua orang berdiskusi dan menasihati, tibalah malam dalam sekejap mata. Mendengarkan nasihat semua orang, Wang Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dengan sekelompok teman seperti itu, apalagi yang bisa diminta. Setelah meninggalkan kamar siang kian kan, Wang Chen berjalan menuju kamarnya sendiri. Itu adalah malam terakhirnya di sekolah Sing Chen. Kali ini, dia telah pergi selama satu tahun. Ketika dia kembali, segalanya mungkin masih sama, tetapi orang-orang mungkin telah berubah. Melihat langit yang dipenuhi cahaya bulan, dia hanya bisa menghela nafas. Di belakangnya, setelah semua orang pergi, siang kian kan berdiri di dalam ruangan. Matanya berkedip, Wang Chen akan pergi berlatih jam segini. Ada sedikit masalah. Tidak, berita ini harus ditutup rapat. Keluarga Luo juga harus lebih memperhatikan. Memikirkan hal ini, siang kian kan mengeluarkan surat emas dari jubahnya dan kembali ke meja. Setelah menulis beberapa kata, dia mengirimkannya dengan seekor merpati pos. Keesokan harinya, langit berkabut. Wang Chen berdiri di pintu masuk sekolah Sing Chen. Anak kecil, latihlah dengan baik. Aku akan menunggumu kembali setahun lagi. Melihat Wang Chen, Menteri Kedelapan berkata dengan lugas. Hari ini, dia juga mewakili semua tetua untuk mengirim Wang Chen pergi. Ini adalah pengobatan yang langka. Bos, ingatlah untuk kembali setahun lagi untuk berpartisipasi dalam pertandingan kematian. Bunuh Yao Tian itu untukku. Saya juga telah mengatur pertarungan dengan Yao Yuan. Jika saatnya tiba, kita akan membunuh mereka berdua bersama-sama. Kata-kata orang gila itu masih seberani sebelumnya. Anak kecil, berhati-hatilah. Jika kamu menemui bahaya, kembalilah. Siang kian kan memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anak kecil, kakak siner masih menunggumu menemukannya. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu. Keer juga diam. Karena semua orang sudah mengatakannya, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Simpan ini bersamamu. Zilan tersenyum dan mengeluarkan liontin giyok putih bersih dari jubahnya. Itu memiliki cahaya samar yang mengalir dan dia menyerahkannya kepada Wang Chen. Ada sedikit aroma wangi di sana. Melihat cahaya yang mengalir di dalam liontin giyok, Wang Chen tahu bahwa benda ini tidak biasa. Simpanlah. Ini berguna bagimu. Jika waktunya tiba, kembalikan saja padaku. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Zilan tersipu dan berkata. Baiklah, anak kecil, kenapa kamu begitu pemarah? Aku sudah bilang padamu untuk menyimpannya, jadi simpanlah. Baiklah, ini sudah larut. Cepat enyahlah. Kembalilah dalam setahun. Jika Anda tidak mencapai hasil yang kami puas, Anda tidak akan lagi menjadi murid kami. Melihat Wang Chen masih ragu-ragu, Menteri Kedelapan berteriak tidak puas. Namun, ketika dia melihat liontin giyok putih itu, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Kemudian, di bawah desakannya, Wang Chen tersenyum pahit dan menyimpan liontin giyok itu, lalu berjalan menuruni gunung. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu tentang masalahmu. Menteri Kedelapan tidak lupa mengingatkan Wang Chen agar dia bisa berangkat dengan pikiran yang tenang. Melihat sosok Wang Chen yang berjalan semakin jauh, suasana orang-orang di belakangnya menjadi suram dan menindas. 220. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Sinar matahari yang terik membakar seluruh daratan, menyebabkan orang merasa kepanasan. Cuaca di pertengahan bulan Juni sudah sepenuhnya memasuki musim panas. Star Moon City, kota perbatasan kerajaan Azure Moon. Wang Chen akhirnya tiba di sini setelah menghabiskan hampir 20 hari. Ini adalah titik awal persidangannya. Alasan mengapa dia memilih tempat ini secara alami diputuskan setelah pertimbangan cermat oleh Wang Chen dan Lin San. Kota Star Moon terletak di perbatasan kerajaan Azure Moon, berbatasan dengan Kekaisaran Dali, di tepi Pegunungan Brambles. Ini adalah surga bagi para petualang, namun juga neraka bagi para petualang. Karena Pegunungan Brambles terletak di tepi luar dataran ratapan, memasuki Pegunungan Brambles setara dengan melangkah ke tepi dataran ratapan. Binatang iblis berkeliaran dengan bebas, dan bahaya mengintai di mana-mana. Para petualang ada di sini, bekerja keras demi impian dan uang mereka. Namun, ini juga merupakan tempat mereka menumpahkan darah. Wang Chen tidak memilih untuk menyeberangi lemba angin yin menuju dataran ratapan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Begitu dia melintasi lemba angin yin dan memasuki dataran ratapan, dia akan langsung memasuki lapisan kedua dataran ratapan. Jika dataran ratapan dibagi menjadi lima lapisan, maka binatang iblis yang muncul di lapisan kedua setidaknya berada dalam domain binatang iblis peringkat 4, atau bahkan binatang iblis peringkat 5. Binatang iblis peringkat 3 adalah makhluk langka di sana. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tempat paling cocok baginya untuk bercocok tanam secara alami adalah lapisan pertama. Dan lemba angin yin sendiri berada di lapisan pertama. Karena Wang Chen ingin diadili, dia tentu saja tidak akan tinggal di lemba angin yin. Pegunungan Brambles adalah pilihan paling ideal. Kerajaan Azuremun, Kekaisaran Dali, dan bahkan para petualang kerajaan Tianfeng akan memilih tempat ini sebagai awal impian mereka. Tentu saja, banyak juga murid sekte yang memilih tempat ini sebagai awal persidangan mereka. Hal ini menyebabkan kota yang awalnya dekaden ini dan telah mengalami gangguan terus-menerus dari binatang iblis selama seribu tahun menjadi sangat hidup. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi, dan segala jenis orang dapat terlihat di mana-mana. Kota bintang bulan juga telah berkembang dari kota kecil menjadi kota bintang bulan saat ini. Berdiri di depan kota bintang bulan, memandangi tembok kota yang mengjulang tinggi dan orang-orang yang keluar masuk gerbang kota, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Lalu, dia melangkah masuk. Memalingkan kepalanya, Wang Chen melihat pertigaan di kejauhan dan menghela nafas. Jejak kesedihan muncul di matanya saat dia mempercepat langkahnya. Percabangan itu mengarah ke Kekaisaran Dali, dan Wang Yan sedang berkultivasi di klan api mengamuk di Kekaisaran Dali. Sayangnya, saat ini Wang Chen tidak memiliki modal untuk bertemu dengan kakaknya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan perjalanan masih panjang. Hanya ketika kekuatannya mencapai tingkat itu barulah dia memenuhi syarat untuk melangkah ke jalan itu. Setelah membayar dua koin perak, Wang Chen dengan lancar memasuki kota bintang bulan. Kota ini ramai dengan aktivitas dan sibuk dengan aktivitas. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan suara teriakan memenuhi udara. Itu sangat meriah. Petualang dan pedagang kasar dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Ini bukan hanya surga bagi para petualang, tetapi juga surga bagi para pedagang. Di mana ada orang, di situ ada peluang bisnis, apalagi di tempat yang ramai. Petualang tidak pernah pelit, terutama jika menyangkut diri mereka sendiri. Setelah hari ini, atau bahkan saat berikutnya, mereka bisa tertidur lelap dan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini, setiap hari yang mereka jalani adalah hari yang harus mereka nikmati. Hasilnya, perkembangan ekonomi kota Star Moon pun terdongkrak. Alhasil, kekuatan ekonomi kota Star Moon, kota perbatasan kerajaan Azure Moon, tidak kalah dengan ibu kotanya, kota bulan gelap. Melihat ke langit, hari sudah siang. Wang Chen tidak berencana untuk segera menuju ke Pegunungan Tons. Sebaliknya, dia berencana untuk tinggal di sini selama sehari. Di satu sisi, dia ingin lebih memahami situasinya. Di sisi lain, dia ingin mengisi kembali beberapa hal. Setelah memasuki Pegunungan Tons kali ini, dia pasti tidak akan keluar untuk sementara waktu. Menimbang kantong uang di dadanya, masih ada seratus koin emas di dalamnya. Ini diberikan kepadanya oleh beberapa jamah ketika dia pergi. Ini bisa dianggap sebagai biaya perjalanan. Seratus koin emas tidaklah banyak, tapi juga bukan jumlah yang kecil. Itu cukup bagi orang biasa untuk hidup selama satu tahun. Namun, bagi seorang seniman bela diri, ini mungkin terlihat seperti berlebihan. Senjata, baju besi, sumber daya budidaya, obat penyembuhan. Semua ini berharga setidaknya seratus koin emas. Bukan karena para tetua tidak memberi Wang Chen lebih banyak uang. Menurut mereka, sekolah Xing Chen tidak kekurangan uang. Tidak pernah kekurangan uang. Namun Wang Chen menolaknya. Seratus koin emas sudah cukup baginya untuk membeli beberapa kebutuhan. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkannya. Inti binatang buas iblis, tumbuh-tumbuhan, dan bahan-bahan binatang buas iblis di pegunungan Tons dan dataran ratapan semuanya merupakan barang berharga. Setelah berkeliling kota beberapa saat, hampir separuh orang yang dilihatnya adalah petualang. Dapat dilihat bahwa kota bintang bulan merupakan surga bagi para petualang. Tentu saja, Wang Chen juga melihat beberapa murid dari sekte lain datang ke sini untuk berlatih. Lambang sekte terang di dada mereka sangat jelas. Akan sulit untuk tidak memperhatikannya. Orang-orang ini seharusnya menjadi kelompok orang yang paling menarik perhatian di kota bintang bulan. Di benua langit yang mendalam, status murid sekte tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Itu sebanding dengan status murid keluarga bangsawan. Yang kuat adalah rajanya, dan kekuatan adalah jalan raja. Selama Anda memiliki kekuatan, Anda akan dapat memperoleh status di benua ini. Anda akan dapat memperoleh status berdasarkan kekuatan Anda. Kaisar pendiri negara manakah yang bukan ahli di antara para ahli. Kaisar negara mana yang tidak ahli. Hal ini sudah menjadi pemahaman umum. Dengan kekuatan, seseorang akan bisa mendapatkan pengakuan semua orang. Dan para murid sekte ini secara alami adalah sekelompok orang dengan harapan tertinggi untuk menjadi ahli. Memasuki sebuah sekte mewakili status mulia mereka, bakat luar biasa mereka, dan potensi mereka yang tak terbatas. Terlebih lagi, orang-orang ini nampaknya sangat bangga pada diri mereka sendiri. Seolah-olah mereka takut orang lain tidak tahu dari sekte mana mereka berasal. Mereka membuatnya agar semua orang tahu. Ada murid dari sekte besar di sini, dan ada murid dari sekte kecil. Terhadap orang-orang ini, Wang Chen hanya menertawakannya. Dia tidak menyukai perasaan seperti ini. Setelah menemukan hotel, dia masuk dan memesan kamar. Sesampainya di aula, terdengar keriuhan suara. Setelah menemukan meja kosong dengan susah payah, Wang Chen duduk. Setelah memesan beberapa hidangan sederhana, dia bersiap untuk memulai makan siang. Bos, apakah masih ada kursi tersisa? Saat ini, sekelompok orang masuk dari pintu masuk hotel, menarik perhatian semua orang. Ini adalah kelompok kecil yang terdiri dari empat pria dan satu wanita. Mereka berpakaian cantik, terutama wanitanya. Dia mengenakan gaun putih panjang dan memegang pedang panjang yang indah di tangannya. Dia mempesona. Gadis muda itu memiliki kulit yang cerah, fitur wajah yang indah, dan sosok yang sempurna. Pinggangnya sepertinya bisa dipegang dengan satu tangan. Dia sangat anggun. Pada saat ini, mata gadis muda itu terbuka lebar, dengan rasa ingin tahu menatap para petualang di ruangan itu. Matanya yang hitam legam berputar-putar, dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan kenakalan, memberikan kesan hidup, imut, dan nakal. Penampilan gadis muda itu seperti angin musim semi yang lembut, menyebabkan aula yang semula berisik menjadi sunyi seketika. Ada pun keempat pria itu, yang memimpin juga berpakaian cantik dan memiliki sikap elegan. Tiga lainnya sedikit lebih polos, berdiri di samping mereka berdua, tampak tidak mencolok. Orang-orang ini semuanya berusia 17 atau 18 tahun, dan dada mereka ditandai dengan jelas dengan lambang sekte tersebut. Sekte nomor satu kerajaan Azure Moon, Sekte Cahaya Bulan. Dari kelihatannya, orang-orang ini seharusnya adalah anggota sekte yang keluar untuk berlatih. Tidaklah aneh jika murid sekte datang ke lembah Strangleton untuk mencari kesenangan atau petualangan. Namun, gadis muda ini terlalu cantik. Tidak dapat dihindari bahwa para petualang ini, yang telah hidup di ambang hidup dan mati selama bertahun-tahun, akan menjadi bersemangat. Saat berikutnya, aula menjadi gempar, peluit dan teriakan saling terhubung, membuat tempat itu menjadi sangat hidup. Mendengar suara-suara ini, gadis muda itu sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dia mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan, menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Sementara itu, pria di samping gadis muda itu memasang ekspresi dingin. Dia mendengus pelan dan berkata, Bos, beri aku kamar pribadi. Mendengar kata-kata pria itu, bos parubaya itu mengungkapkan sedikit rasa malu. Maaf, kami tidak punya kamar pribadi di sini. Aku harus merepotkanmu untuk puas dengan aulanya. Kota bintang bulan adalah surga bagi para petualang. Tentu saja, sebagian besar fasilitasnya ditujukan untuk para petualang. Kamar pribadi bukanlah tempat yang disukai para petualang. Suasana meriah di aula adalah tempat yang paling mereka sukai. Minum, ngobrol, ngobrol, dan menyombongkan diri, ini adalah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh para petualang. Kehidupan seperti ini juga yang mereka sukai. Oleh karena itu, hampir semua hotel di Star Moon City tidak memiliki kamar pribadi. Lagipula, jarang sekali anak-anak bangsawan seperti itu datang dan berpetualang dalam setahun. Siapa yang khusus melakukan ini untuk mereka? Jangan lagi, jejak ketidaksenangan melintas di wajah pemuda itu saat dia bergumam. Snow, ayo lanjutkan ke yang berikutnya. Pria itu lalu bertanya pada gadis muda di sampingnya. Lupakan saja, ayo kita tetap di sini saja. Gadis muda bernama Snow berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap pria itu. Tidak apa-apa, kita akan puas untuk satu hari nanti. Kota bintang bulan terkutuk ini. Beraninya tempat seperti itu dibandingkan dengan kota bulan gelap kita. Feng yang mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan ketika mendengar kata-kata gadis muda itu. Baiklah, mari kita menetap di sini. Semuanya, lakukanlah sebentar. Dia kemudian menoleh ketiga pria lain di sampingnya dan berkata. Lalu, dia melihat ke Aula. Yang membuatnya semakin tidak puas adalah Aula itu penuh dengan orang saat ini. Hanya ada satu meja yang relatif kosong, dan Wang Chen sedang duduk di meja itu sendirian. Ayo, ayo pergi ke sana. Feng yang bertanya pada gadis muda di sampingnya. Matanya membawa sedikit kekaguman dan sanjungan. Keduanya berasal dari kota bulan gelap, ibu kota kerajaan bulan biru. Meskipun keluarga Feng baik-baik saja di kota Blumun, namun masih jauh dari sebanding dengan Xia Sui. Jika dia bisa mendapatkan Xia Sui, dengan dukungan keluarga Xia Kerajaan Bulan Biru, status keluarga Feng akan meningkat pesat. Ini juga mengapa dia segera melamar untuk mengikuti Xia Sui ketika dia mengetahui bahwa dia akan datang ke kota Star Moon. Namun, terlihat jelas bahwa gadis muda itu tidak peduli dengan sanjungan pria itu. Dia dengan penasaran mengukur semua petualang di ruangan itu.